Ketika kata-kata itu nyaris keluar dari bibir Kiaowu, ekspresinya berubah. Dia menyadari bahwa tamparan yang dia kirim ke Huang Xiaolong hancur sebelum terbentuk. Saat Huang Xiaolong melepaskan auranya, bahkan ruang di sekitar mereka terhenti. Tidak ada yang bisa menggerakkan satu otot pun di tubuh mereka tidak peduli seberapa kuat mereka. Bagaimana-bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak percaya dengan apa yang dia rasakan. Bukankah pemuda di depan kita adalah leluhur primal kebangkitan ke-6? Bagaimana mungkin seseorang di levelnya lebih kuat dari setengah langkah Dao Venerable? Dia tidak hanya sedikit lebih kuat karena itu tidak akan memungkinkan dia untuk menghentikan semua orang bergerak. Dia harus setidaknya seratus kali lebih kuat agar itu terjadi. Ketika Kiaowu panik dalam pikirannya, anggota keluarga Kiaowu lainnya menyadari bahwa mereka juga tidak dapat bergerak. Mengedarkan jiwa Dao mereka hingga batasnya, Kiaowu Feng Jiang dan yang lainnya menyadari bahwa mereka benar-benar tidak berdaya menghadapi leluhur primal kebangkitan ke-6 yang berdiri di seberang mereka. Saat Huang Xiaolong meningkatkan tekanan, Kiaowu Feng Jiang dan yang lainnya merasakan penglihatan mereka menjadi gelap saat ledakan terdengar di benak mereka. Mereka kehilangan kesadaran hampir seketika. Setelah menyegel energi mereka, Huang Xiaolong melemparkan mereka semua ke dalam gua abadi-abadi. Seperti Kiaowu Shuang He dan yang lainnya yang sudah ada di sana, mereka tanpa ampun ditekan oleh formasi besar. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Berjaga-jaga di sini, saya akan melihat ke dalam, Huang Xiaolong menginstruksikan Duan Zheng dan yang lainnya. Membungku dengan hormat, mereka menyaksikan Huang Xiaolong menghilang melalui pintu masuk gua abadi. Setelah meninggalkan kilin imemorial di luar, Huang Xiaolong siap bagi mereka untuk menangani keadaan darurat yang mungkin timbul. Dia telah memberi mereka banyak nektar teratai biru baru-baru ini. Kekuatan kedua kilin dibawa ke tingkat yang sama sekali baru, dan mereka seharusnya dapat menahan yang mulia dao pertama jika mereka bergandengan tangan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk muncul di dalam gua abadi. Gua abadi tanpa nama itu besar, dan pintu masuknya saja dapat memungkinkan lebih dari seribu orang untuk melewatinya kapan saja. Ki hitam yang mengerikan menyerangnya saat dia masuk. Ki hitam bersifat sangat korosif, dan jelas berasal dari kekuatan racun mutlak. Saat dia menatap keseberang ruang di depannya, Huang Xiaolong melihat bahwa lautan ki hitam tidak ada habisnya. Jika ada yang mulia dao muncul, mereka pasti akan merasakan seluruh tubuh mereka mati rasa hanya dengan melihat lautan ki hitam yang luas. Namun, Huang Xiaolong adalah kebalikannya. Kegembiraan memenuhi hatinya ketika dia melihat ki hitam beracun yang pekat. Jumlah ki racun mutlak di gua abadi telah melebihi harapannya. Sepertinya kendalinya atas racun absolut akan mencapai tingkat yang sama sekali baru setelah dia menyerap racun di udara. Huang Xiaolong membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Seperti gelombang tak berujung, racun ki di udara mengalir ke tubuhnya. Saat ia melakukan perjalanan lebih dalam ke gua abadi, Huang Xiaolong mengedarkan medium parasit grand misnya tanpa akhir. Dengan kemampuan untuk mengendalikan racun mutlak, kecepatan asimilasi Huang Xiaolong tidak dapat diukur. Semakin dia menyerap racun ki di udara, semakin kuat kemampuannya untuk mengendalikan racun absolut. Semakin kuat, semakin cepat dia menyerap racun ki di udara. Itu adalah siklus yang luar biasa. Apapun masalahnya, racun ki di udara terlalu banyak. Bahkan setelah berjalan selama satu jam penuh, dia gagal memurnikan bahkan sepersepuluh dari racun ki di udara. Setengah hari kemudian, dia akhirnya menyadari bahwa racun ki di gua abadi melemah. Dengan kecepatannya, dia memperkirakan bahwa dia membutuhkan dua hari penuh untuk menyelesaikan proses penyempurnaan. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah asal-usul racun ki. Racun mutlak diciptakan pada awal dunia. Huang Xiaolong tidak bisa memahami bagaimana pemilik gua abadi berhasil mendapatkan begitu banyak. Dengan kemampuan Huang Xiaolong, dia dapat dengan jelas melihat bahwa pembudidaya yang telah berhasil menyimpan kekuatan racun absolut di gua abadi selama bertahun-tahun telah menggunakan metode yang sangat khusus untuk menyimpannya di sana. Setelah menyerap begitu banyak racun ki di sepanjang jalan, Huang Xiaolong akhirnya menemukan keberadaan empat yang mulia dao jauh di dalam gua abadi. Dengan jiwa daonya diaktifkan, dia terus mencari mata formasi bersama dengan sumber racun ki. Mereka terdeteksi karena berada dalam jangkauan deteksinya. Karena mereka berempat bisa tinggal di gua abadi untuk waktu yang lama, Huang Xiaolong tahu bahwa mereka memiliki harta yang bisa menangkal racun ki di udara. Tidak dapat mendorong jiwa daonya sepenuhnya karena dia takut akan batasan yang tersembunyi di gua abadi, Huang Xiaolong hanya bisa merasakan jalannya. Dia hanya tiba di belakang empat yang mulia dao setelah waktu yang lama. Ketika dia menemukan mereka, mereka saat ini mencoba untuk menghancurkan salah satu batasan di gerbang. Dengan semangat mereka, Huang Xiaolong merasa bahwa perbendaharaan harus ditempatkan di sana. Bahkan setelah pemboman yang lama, mereka hanya berhasil sedikit melemahkan batasan di gerbang. Jika mereka ingin menghancurkan pembatasan sepenuhnya, dia takut mereka masih membutuhkan 10 hari yang panjang. Tidak terburu-buru, dia menunggu mereka untuk mengurangi kekuatan yang tersimpan dalam pembatasan. Dia berencana untuk pergi hanya ketika mereka hampir selesai. Menggunakan jiwa daonya, dia melanjutkan pencariannya untuk mencari sumber racun ki. Ini, akhirnya, dia menemukan mata formasi yang menghasilkan racun ki. Huang Xiaolong terkejut ketika dia melihat kolam gelap duduk di tengah formasi. Kegelapan kolam sudah cukup untuk membuat orang-orang yang melihatnya merinding, dan racun ki di atas kolam air bahkan lebih menakutkan daripada yang ada di udara. Sepertinya racun ki di atas kolam cukup kuat untuk membentuk roh racun. Jelas bahwa racun ki melewati bertahun-tahun pemurnian yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya membentuk perasaannya sendiri. Jika Yang Mulia Dao Estim ke-6 memperhatikan kolam hitam, mereka akan ketakutan setengah mati. Namun, Huang Xiaolong dibangun secara berbeda. Kegembiraan menggelegak di hatinya. Racun Genesis. Mata Huang Xiaolong bersinar dengan takjub. Racun Genesis dikatakan sebagai sumber dari semua racun di dunia. Tidak heran racun ki di udara begitu kuat. Mencoba menahan kebahagiaan di hatinya, Huang Xiaolong memandangi kolam kecil itu. Meskipun itu hanya mengandung sedikit racun asal, Huang Xiaolong tahu bahwa kemampuannya untuk mengendalikan racun absolut akan melampaui kemampuannya untuk mengendalikan api dan embun beku saat dia memperbaiki kolam kecil. Bahkan mungkin bisa menyaingi kekuatan nirwananya. Huang Xiaolong mengabaikan keempat Yang Mulia Dao dan menyerbu ke arah kolam hitam sambil menyerap semua racun ki yang dia bisa. Setelah tiba satu jam kemudian, roh-roh racun menyerangnya seperti lebah yang sarangnya ditusuk. Dengan seringai raksasa di wajahnya, Huang Xiaolong menarik nafas dalam-dalam. Dia menyedot semua yang datang setelahnya ke dalam tubuhnya tanpa berpikir dua kali. Jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatan racun absolut, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu, bahkan dengan Huang Long Blutlin. Namun, itu jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatan racun absolut. Mampu menggunakan kemampuan terkuat untuk memerintahkan racun, Huang Xiaolong sama sekali tidak takut pada makhluk kecil itu. Roh-roh racun akan menjadi eksistensi yang bisa mengguncang fondasi banyak kredo. Namun, mereka semua tanpa ampun tersedot ke dalam tubuh Huang Xiaolong tanpa perlawanan sedikitpun. Setelah menyerap lebih dari seribu dari mereka, dia mengedarkan kekuatan racun absolut dan memurnikan semuanya. Tidak mau lengah, Huang Xiaolong menyilangkan kakinya dan duduk di atas kolam hitam. Dia mengedarkan medium parasit Grand Miss untuk mengubah roh racun menjadi aliran energi murni. Ketika dia berjalan-jalan di sekitar gua abadi sebelumnya, dia telah melahap dan memurnikan racun Qi di udara dengan santai. Segalanya berbeda sekarang karena dia berurusan dengan roh-roh racun. Saat roh racun perlahan disempurnakan olehnya, sinar cahaya hitam muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi banyak bentuk. Jejak ki racun mutlak muncul dari kolam hitam dan memasuki tubuh Huang Xiaolong saat dia memurnikan roh racun. Jejak racun Qi yang berasal dari kolam hitam sangat murni, dan itu beberapa puluh ribu kali lebih kuat dari apapun yang dia serap di sekitar gua abadi. Tubuhnya menjadi benar-benar hitam saat jejak racun Qi memasuki tubuhnya. Dari jauh, orang akan salah mengira Huang Xiaolong sebagai berlian hitam berbentuk manusia yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dalam sekejap mata, sepuluh hari penuh berlalu, Huang Xiaolong membuka matanya perlahan dan menarik napas dalam-dalam. Semua racun Qi yang terkandung dalam gua abadi berkerumun ke arahnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat dia menyerap semuanya dalam satu napas. Dalam hitungan menit, racun Qi di gua abadi disedot kering oleh Huang Xiaolong. Perlahan setelah berdiri, Huang Xiaolong dengan santai menunjuk ke udara di depannya. Sinar cahaya hitam muncul untuk menembus struktur di gua abadi tanpa tanda-tanda berhenti. Struktur di gua abadi dibuat menggunakan batu roh paling kuat di dunia suci tuo ilahi, dan mereka diperkuat oleh Rune Grand Dao yang dibuat oleh para ahli Dao Venerable Realm. Bahkan yang mulia Dao yang terhormat keempat akan merasa sulit untuk menghancurkan satu dinding pun, tetapi kekuatan racun mutlak Huang Xiaolong merobek mereka seolah-olah mereka bukan apa-apa. Hanya setelah menembus beberapa ratus permukaan dinding, untayan energi mulai menghilang. Merobek dinding bukanlah bagian yang paling menakutkan dari ki racun mutlak. Setelah menembus satu dinding, kekuatan korosif yang dikandungnya menghancurkan Rune Grand Dao pelindung seolah-olah itu bukan apa-apa. Huang Xiaolong mengangguk puas. Dia tidak menggunakan energi kosmos yang terkandung dalam dirinya ketika dia mencoba kekuatan racun absolut, dan dia tahu bahwa kekuatannya hanya akan berlipat ganda ketika dia melakukannya. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh untayan ki racun mutlak, tidak perlu menyebutkan yang mulia Dao pertama dan kedua. Bahkan para ahli rilem esteem Dao venerable rilem keempat tidak akan mampu bertahan lebih dari satu detik jika dia mengarahkannya pada mereka. Melirik ke kolam hitam di bawahnya, Huang Xiaolong menyadari bahwa kemampuannya untuk mengendalikan racun absolut akan meningkat beberapa kali jika dia berhasil menyaring semua cairan hitam. Namun, ada sesuatu yang lebih penting yang harus dia urus sekarang. Setelah melepaskan jiwa Daonya, Huang Xiaolong melihat bahwa batasan di sekitar perbendaharaan hampir sepenuhnya gelap. Dari apa yang tampak, mereka akan membutuhkan waktu kurang dari satu jam untuk benar-benar menghancurkan pintu masuk. Dengan goyangan tubuhnya, Huang Xiaolong merobek langit dan menembak lurus ke arah perbendaharaan. Dia muncul di depan mereka dalam sekejap mata. Siapa? Karena dia tidak menyembunyikan kehadirannya kali ini, mereka berempat dengan cepat menemukannya saat dia mendekat. Ketika mereka berbalik untuk menatapnya, mereka tercengang menemukan leluhur primal kebangkitan ke-6 berdiri di belakang mereka. Mereka tidak tahu bagaimana seseorang di levelnya berhasil memasuki gua abadi. Bukankah murid keluarga Kiao mereka berjaga di pintu masuk? Mereka berempat saling menatap dan menghentikan serangan mereka di gerbang. Berat, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Ekspresi yang mulia Dao yang mulia ketiga tenggelam saat dia membentak Huang Xiaolong. Dia tidak menurunkan kewaspadaannya saat dia memanggil jiwa Daonya untuk mengamati ruang di sekitarnya. Dia terkejut menemukan bahwa tidak ada orang lain di daerah itu. Huang Xiaolong mengabaikan pertanyaan mereka dan berbicara kepada mereka dengan wajah tanpa ekspresi. Identitas saya tidak penting. Satu-satunya hal yang penting adalah fakta bahwa aku menginginkan harta karun di gua abadi ini. Keempat yang mulia Dao tercengang. Namun, salah satu dari mereka segera tertawa terbahak-bahak. Tolong katakan itu lagi apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa kamu, leluhur primal yang lemah, berencana untuk menyimpan semua harta di sini untuk dirimu sendiri. Betul sekali. Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya ke mereka berempat, dan dia melanjutkan, saya juga kehilangan beberapa bawahan Dao venerable realm. Jika Anda tunduk kepada saya, saya dapat memberi Anda beberapa pil dao ketika kita pergi. Mereka berempat tidak tahu apakah Huang Xiaolong mengerjai mereka, tetapi mereka tertawa terbahak-bahak. Jika bukan karena fakta bahwa Huang Xiaolong terlihat normal, mereka akan benar-benar bertanya-tanya apakah dia dijatuhkan sebagai bayi. Leluhur primal kebangkitan ke-6 belaka tidak hanya berani mengklaim seluruh gua abadi. Dia bahkan ingin keempat yang mulia Dao tunduk padanya. Selain itu, dia akan memberi mereka beberapa pil grendau jika mereka melakukannya. Seperti apa penampilan mereka baginya? Pengemis. Ini. Sambil berhenti tertawa, salah satu dari mereka mendesah. Berat, aku mungkin tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke tempat ini, tapi aku tahu kamu tidak akan pergi hari ini. Saat dia berbicara, dia memutuskan untuk bergerak melawan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sebelum mereka bisa bergerak, dan dia menghela nafas. Kalian semua lebih baik datang padaku bersama. Jika kamu datang sendiri, aku akan melumpuhkanmu dengan satu serangan. Keempat yang mulia Dao tercengang konyol oleh apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Menatapnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka, mereka bertanya-tanya apakah Huang Xiaolong benar-benar gila. Bisakah otaknya diisi dengan kotoran? Dilumpuhkan oleh satu serangan. The second esteem Dao venerable mendengus geli ketika mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Berat, aku tidak peduli apakah kamu benar-benar bodoh, atau berpura-pura bodoh. Kamu mati. Dia mengulurkan tangan untuk mengirim tamparan terbang ke arah Huang Xiaolong setelah dia berbicara. Saat telapak tangannya menghancurkan ruang di sekitarnya, itu menabrak tubuh Huang Xiaolong. Sebuah ledakan besar berdesir di udara, dan mereka berempat merasa bahwa fisik Grendau Huang Xiaolong telah selesai. Namun, rahang mereka jatuh ke tanah pada saat berikutnya. Telapak tangan itu sepertinya telah menghantam udara. Huang Xiaolong berdiri tegak, dan pakaian yang dikenakannya bahkan tidak diacak-acak. Yang Mulia Dao Yang Mulia Kedua menatap tangannya dengan ngeri. Siapa kamu? The Third Esteem Dao Venerable berubah serius saat dia menatap anak muda yang berdiri di depannya. Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Siapa itu? Mereka berempat menatapnya seolah dia gila. Mereka tidak bisa disalahkan karena mereka telah memasuki gua abadi sebelum pertempuran di Tanah Suci Rajayu. Tuan Muda Huang, kami bersedia membagi harta di sini bersamamu. The Third Esteem Dao Venerable mengejutkan semua orang dengan keputusannya. Ini, Yang Mulia Dao Yang Kedua ingin berbicara, tetapi dia diinterupsi oleh Yang Mulia Dao Penciptaan Ketiga. Saya tahu apa yang saya lakukan. Tuan Muda Huang, mengapa kita tidak membaginya? Gua abadi ini ditinggalkan oleh orang tua Yin yang misterius, dan sepersepuluhnya masih merupakan jumlah yang cukup besar. Menurut Yang Mulia Dao Ketiga dari keluarga Kiao, Huang Xiaolong seharusnya dengan senang hati menerima sarannya. Orang tua Yin yang misterius adalah Yang Mulia Dao Estim kelima, dan dia adalah seseorang yang berspesialisasi dalam menggunakan racun. Kultifasinya dalam seni racun sudah cukup untuk mengejutkan dunia suci tuo ilahi. Di masa lalu, Tuhan tahu berapa banyak tanah ketakutan yang menjadi mangsa orang tua Yin yang misterius, dan tidak ada yang tahu berapa banyak kekayaan yang dia peroleh. Ada beberapa yang percaya bahwa orang tua Yin misterius cukup kaya untuk menantang kredo tingkat menengah seperti Blue Lotus Creed dan Tempes Wind Creed. Dengan demikian, sebagian dari perbendaharaan harus menjadi jumlah yang benar-benar mengejutkan. Oh, orang tua Yin yang misterius. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa gua abadi akan menjadi milik sosok yang begitu terkenal. Dia mungkin tidak tinggal di dunia suci tuo suci untuk waktu yang lama, tetapi dia pasti telah mendengar desas-desus tentang orang tua Yin yang misterius. Betul sekali, Tuan Muda Huang, bagaimana Anda dapat mengambil sepersepuluh dari harta di sini? Bahkan setelah kita mendapatkan sembilan persepuluh harta di sini, kita harus menyerahkan sebagian besar kepada keluarga Kiao. Kita berempat mungkin bisa membagi dua persepuluh harta di sini. The Third Esteem Dao Venerable tertawa kecil. Dia berubah pikiran ketika dia melihat bahwa Huang Xiaolong tidak terpengaruh sedikitpun ketika dikejutkan oleh Yang Mulia Dao II. Karena itu, dia tidak percaya diri untuk menjatuhkannya lagi. Memisahkan harta karun sepertinya ide yang bagus. Saat dia sedang menunggu persetujuan bahagia dari Huang Xiaolong, Huang Xiaolong mengejutkannya. Saya telah membuat diri saya jelas. Aku ingin semuanya di sini. Ekspresi keempat Yang Mulia Dao berubah drastis. Namun, jika Anda setuju untuk tunduk kepada saya, saya akan memberi Anda sepersepuluh dari harta. Dia disambut dengan empat wajah yang lebih gelap dari awan petir ketika dia selesai. Kakak, tidak perlu membuang waktu lagi dengannya. Aku menolak untuk percaya bahwa kita berempat tidak bisa menjatuhkannya. Yang Mulia Dao Yang Mulia II menggeram. Yang Mulia Dao Mulia III yang telah menyarankan untuk membagi harta itu sejak awal, memelototi Huang Xiaolong dan mencoba untuk menjelaskannya. Apakah Anda benar-benar bersedia mengambil risiko? Jika Anda bersikeras berjuang sampai mati, saya dapat memberi tahu Anda sekarang bahwa tidak seorang pun dari kita akan dapat mengambil manfaat darinya. Selain itu, kami berempat dapat bekerja sama untuk melepaskan seni rahasia yang bahkan dapat menghentikan Yang Mulia Dao keempat. Seni Fusi adalah sesuatu yang mereka peroleh dari Yang Mulia Dao tingkat tinggi. Jika mereka menggunakannya bersama-sama, mereka akan dapat menggandakan kekuatan tempur mereka. Mempertaruhkan. Bertarung sampai mati. Apakah Anda khawatir kedua belah pihak akan menderita kerugian serius jika kita habis-habisan? Huang Xiaolong tertawa geli. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Cepat dan lepaskan seni rahasiamu. Kemarahan melintas di mata mereka dan mereka mengambil keputusan dalam sekejap. Membunuh. Palu surga. Suara Yang Mulia Dao Yang Mulia ketiga terdengar di ruang angkasa. Empat tubuh naik ke langit dan sosok mereka mulai kabur. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghilang sepenuhnya. Tidak. Bukan itu yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak menghilang, dan mereka hanya bergerak terlalu cepat untuk dilihat mata. Tentu saja, itu hanya berlaku untuk para ahli biasa. Huang Xiaolong melepaskan jiwa daonya, dan gerakan mereka dengan mudah ditangkap oleh indranya. Namun, ada sesuatu yang mengejutkannya. Setiap kali mereka bergerak, mereka akan menggunakan grendau ruang dan grendau angin. Ketika dua dao bergabung, kekuatan mereka meningkat pesat. Energi mereka tampak menyatu saat mereka bergerak di udara. Tidak heran mereka bisa menahan Yang Mulia Dao keempat bahkan jika mereka bekerja bersama. Yang Mulia Dao Estim keempat biasa akan merasa sangat sulit untuk menghancurkan pertahanan mereka segera setelah mereka melepaskan seni rahasia. Ketika mereka akhirnya mengumpulkan kekuatan mereka, mereka berempat menyerang Huang Xiaolong secara bersamaan. Ledakan. Seluruh gua abadi bergetar ketika mereka menyerang. Serangan yang mereka keluarkan adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa karena kecepatan mereka telah mencapai titik ekstrim. Seperti namanya, serangan mereka datang dari atas, dan rasanya seperti palu surgawi turun kemangsanya. Huang Xiaolong bahkan tidak bergeming ketika dia melihat serangan itu. Mengangkat tangannya dengan santai dan merentangkan jari-jarinya, Huang Xiaolong bahkan tidak repot-repot menggunakan energi level puncaknya untuk menghentikannya. Tubuhnya sudah cukup, langit tampak hancur, dan bumi mulai retak saat mereka saling menabrak. Detik berikutnya, mereka berempat terlempar keluar dari kehampaan saat mereka dikirim menabrak struktur apapun yang ditawarkan gua abadi. Ruang di sekitar gua abadi bergetar, dan retakan mulai terbentuk. Pembatasan spasial di gua abadi ditetapkan oleh Yang Mulia Dao Yang Mulia Kelima, Orang Tua Yin Yang Misterius. Itu satu-satunya alasan mengapa itu tidak hancur. Jika tidak, serangan sebelumnya akan mengubah ruang di sekitar mereka menjadi berantakan. Tentu saja, menahan Huang Xiaolong banyak hubungannya dengan tempat yang tetap utuh. Ketika mereka berempat menabrak dinding secara acak, darah emas keluar dari sudut bibir mereka. Menatap Huang Xiaolong dengan ngeri, hanya satu pikiran yang terlintas di benak mereka. Bagaimana ini bisa? Kamu? Kamu? Bagaimana kamu begitu kuat? Yang Mulia Dao Yang Mulia ketiga menatap Huang Xiaolong dengan tatapan tidak percaya. Mengabaikan pertanyaan itu, Huang Xiaolong menghela nafas, Heavens Hammer milikmu cukup bagus. Namun, kalian berempat tidak bisa dibandingkan dengan Biye dari keyakinan Suanyuan bahkan setelah bekerja sama. Tuan Biye dari keyakinan Suanyuan. Mereka berempat kaget, mungkinkah Yang Mulia keempat Dao Yang Mulia, Biye, telah kalah dari anak muda di depan mereka. Biye mungkin adalah Yang Mulia Dao keempat, tetapi reputasinya mendahuluinya karena dia adalah penjaga Suanyuan Potian. Tidak mungkin mereka tidak mengenalnya. Bagaimana dengan itu? Apa pendapat Anda tentang istilah saya? Huang Xiaolong bertanya. Berat, apakah kamu benar-benar gila? Mengapa kami menghianati keluarga Kiao untukmu? The second esteem Dao venerable membentak. Kamu pasti sedang bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menjadikan kami, Yang Mulia Dao, bawahanmu. Apakah begitu? Huang Xiaolong dengan santai mengulurkan tangan untuk menyeretnya. Menyadari bahwa energinya disegel, sudah terlambat bagi Yang Mulia Dao kedua untuk menyesal. Dengan satu titik, api hijau gelap muncul dari ujung jari Huang Xiaolong dan memasuki tubuhnya. Raungan yang menyedihkan memenuhi udara. Mereka bertiga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini, apakah itu api nirwana? Mereka berempat tidak pernah menyangka Huang Xiaolong bisa mengendalikan kekuatan seperti api nirwana. Mengirimkan untayan api hitam lainnya, Nasib Yang Mulia Dao Yang Mulia kedua menjadi lebih buruk saat tubuhnya mulai terkorosi. Mutlak, racun mutlak, tampaknya mencoba membuktikan sesuatu kepada tiga lainnya. Huang Xiaolong menggunakan kekuatan S. Mutlak pada Yang Mulia Dao kedua yang sudah menggeliat sedih di tanah. S. Mutlak, mereka bertiga menatap Huang Xiaolong dengan tatapan ketakutan. Tentu saja, dia tidak lupa menunjukkan kendalinya atas kobaran api mutlak. Mereka bertiga ketakutan, dan mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa mengendalikan empat energi tingkat puncak sendirian. Huang Xiaolong tidak membuang waktu saat dia melemparkan Yang Mulia Dao kedua ke samping setelah dia selesai. Dengan tarikan lain, dia meraih second esteem Dao venerable lainnya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Korban baru Huang Xiaolong berteriak ketakutan. Sebagai ahli Dao venerable rilem, mereka tahu seberapa kuat masing-masing kekuatan yang telah ditunjukkan Huang Xiaolong. Bagaimana menurutmu? Huang Xiaolong menjawab dengan suara dingin. Di bawah tatapan ngeri dari second esteem Dao venerable, cahaya hijau tua muncul dari ujung jari Huang Xiaolong. Tidak, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Huang Xiaolong mengirim sinar cahaya hijau gelap ke dalam tubuhnya. Mengaum dengan marah, dua rekannya yang lain menyerang Huang Xiaolong dengan niat untuk membunuh. Sayang sekali mereka nyaris tidak bergerak sebelum mereka dikirim terbang dengan satu tamparan. Mereka hanya berhasil menghentikan diri setelah menabrak beberapa pilar tebal. Meludahkan seteguk darah emas, ketakutan muncul di mata mereka saat mereka menatap monster leluhur primal yang berdiri di depan mereka. Kosmos, energi kosmos. Alasan mereka dikalahkan begitu cepat adalah karena pihak lain menggunakan energi kosmos. Selain itu, itu adalah energi kosmos tingkat kelima. Dunia kecil di tubuh kedua yang mulia dao bergetar hebat bersama dengan jiwa dao mereka. Saat Huang Xiaolong melirik mereka berdua, nyala api hitam muncul dari ujung jarinya sebelum mengebor ke tubuh yang mulia dao kedua di tangannya. Dia tidak berhenti di situ saat dia mengirimkan kekuatan es mutlak dan api ke dalam tubuhnya secara berurutan. Setelah dia selesai, dia melemparkan yang mulia dao yang mulia kedua ke arah yang telah dia tangani. Ceritan mereka memenuhi gua abadi, dan Huang Xiaolong berbalik untuk menatap dua lainnya. Dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, mereka mundur dengan tergesa-gesa. Kami, kami, kami bersedia memberi Anda sembilan persepuluh dari seluruh perbendaharaan. Yang mulia dao yang mulia ketiga tergagap. Sebelumnya, dia telah memanggil Huang Xiaolong sebagai tuan muda Huang, tetapi setelah menyaksikan kekuatan sejati Huang Xiaolong, dia tidak lagi berani memanggil namanya. Dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan dalam suaranya. Sembilan persepuluh, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu belum memikirkannya. Begitu dia berbicara, dia mulai berjalan ke arah mereka berdua. Tubuh mereka mulai mengejang ketika mereka menyadari monster yang mereka takuti akan segera datang. Tuan, apakah Anda benar-benar berencana menjadikan seluruh keluarga Kiao kami sebagai musuh Anda? The Third Esteem Dao Venerable berpegang pada jejak harapan di dalam hatinya saat dia berdoa agar reputasi keluarga Kiao akan berguna. Namun, Huang Xiaolong hanya tertawa kecil sebagai tanggapan, kamu salah. Anda, dan seluruh keluarga Kiao telah menantang saya. Itu kesalahan terbesarmu. Mengaktifkan garis darah panjang Huang di tubuhnya, seekor naga emas besar turun dan muncul di belakangnya. Sebelum Yang Mulia Dao Yang Mulia ketiga bisa berbicara, gelombang naga Ki yang menakutkan memenuhi area itu. Seolah-olah naga itu melampaui sungai waktu untuk muncul di hadapan mereka, dan mereka merasa lebih kecil dari semut sebelumnya. Ekspresi ngeri muncul di wajah mereka ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Penciptaan, Tuhan, Huang Long. Dewa penciptaan, Huang Long. Bukankah itu membuat Huang Xiaolong? Setengah jam kemudian, mereka berempat berlutut di depan Huang Xiaolong dengan hormat. Mereka memberi hormat kepada putra penciptaan, Huang Xiaolong. Bahkan ketika dia telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang mengerikan dengan empat energi tingkat puncak yang berbeda, mereka tidak begitu terkejut. Namun, Huang Long Blutlinnya telah meyakinkan mereka. Huang Xiaolong tidak terkejut bahwa mereka bersedia untuk tunduk. Yang Mulia Dao ke-9 mungkin tidak dapat memaksa mereka berempat untuk tunduk, tetapi dia berbeda. Sebagai keturunan dewa penciptaan, setiap makhluk di dunia Huang Long berada di bawahnya. Bahkan puncak akhir ke-9 Dao venerable tidak lebih dari penduduk dunia. Tak perlu dikatakan lagi, mereka berempat tunduk padanya. Tentu saja, Huang Xiaolong memamerkan kekuatannya sebelum mengungkapkan garis darah panjang Huang untuk menakut-nakuti mereka agar patuh. Jika dia tidak cukup kuat, ancaman garis darah panjang Huang hanya akan menyebabkan mereka berkomplot melawannya dalam kegelapan. Setelah membuat mereka bersumpah atas nama dewa penciptaan, dia mengeluarkan beberapa tetes nektar teratai biru. Nektar teratai biru. Mereka berempat tersentak kaget. Menganggup kepalanya, Huang Xiaolong menyerahkannya kepada mereka. Perawat diri Anda kembali ke kesehatan. Mereka berempat menatap harta tak ternilai yang melayang di depan mereka dan tergagap. Yang mulia, ini, ini. Jangan khawatir tentang itu. Aku punya lebih banyak. Huang Xiaolong menghentikan mereka dari menolak nektar teratai biru bahkan sebelum mereka bisa menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka berempat saling menatap sebelum berterima kasih kepada Huang Xiaolong dengan hormat. Menelan setetes nektar teratai biru, mereka mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Karena Huang Xiaolong menahan diri ketika dia bergerak lebih awal, luka mereka bukanlah sesuatu yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Setelah mereka hampir selesai, Huang Xiaolong membawa mereka berempat ke pintu masuk perbendaharaan untuk menghancurkan batasan di sekitarnya. Begitu batasannya hancur, energi grendau menyapu mereka seperti tsunami besar. Setiap inci gua abadi dipenuhi dengan grendau ki dan ki spiritual suci. Gerbang perbendaharaan dibuka untuk mengungkapkan urat grendau dan ramuan grendau yang tidak dapat dihargai di dunia suci-tuo suci. Di ruang luas yang terkandung dalam perbendaharaan, ada lebih dari 20 vena spiritual grendau. Lebih dari 400 ramuan grendau tumbuh di sekitar mereka, dan itu adalah pemandangan yang harus dilihat. Suisya spiritual emas ungu, dedaunan naga 100 rumput, 9 phoenix berkilau. Banyaknya ramuan grendau membuat mereka terpesona. Bahkan seseorang yang terbiasa melihat banyak harta seperti Huang Xiaolong terkejut. Harta karun di perbendaharaan dao venerable imemorial sudah cukup untuk mengejutkannya, tapi itu kunang-kunang dibandingkan dengan perbendaharaan orang tua yin misterius. Hanya ada 6 vena spiritual grendau di perbendaharaan imemorial, tetapi ada lebih dari 20 dari mereka di perbendaharaan yin misterius. Faktanya, ada total 24 dari mereka, 4 kali lebih banyak daripada di perbendaharaan imemorial. Ramuan grendau juga beberapa kali lebih banyak daripada yang diatemukan di perbendaharaan imemorial. Setelah mengatasi keterkejutan mereka, mereka terbang ke perbendaharaan. Koin Tuo Shen Dao, Yang Mulia Dao Yang Mulia Ketiga berteriak. Begitu semua orang berbalik untuk menatap sudut perbendaharaan, mereka melihat gunung di atas gunung Koin Dao. Pegunungan yang terbentuk dengan Koin Tuo Shen Dao tidak ada habisnya sejauh mata mereka bisa melihat. Ada berapa ratus juta, Huang Xiaolong tidak bisa menahan keterkejutan yang dia rasakan saat melihat jumlah Koin yang tak ada habisnya. Meskipun dia tidak tahu berapa jumlahnya, dia tahu bahwa Koin-Koin itu berjumlah puluhan miliar. Itu adalah puluhan miliar Koin Tuo Shen Dao yang mereka bicarakan. Puluhan miliar, Huang Xiaolong merasakan gelombang kegembiraan menggelegak di hatinya. Dia telah mendengar tentang bagaimana Yang Mulia Dao ke-9 telah membeli seuntai energi genesis dengan 10 miliar Koin Tuo Shen Dao, dan sekarang, dia memiliki beberapa kali jumlah itu. Setelah tenang, Huang Xiaolong merasakan kecurigaan merayapi dirinya. Dia bertanya-tanya bagaimana orang tua Yin Misterius memperoleh begitu banyak Koin Dao. Orang harus tahu bahwa bahkan Blue Lotus Crit dan Tempes Wind Crit tidak akan mampu menghasilkan sebanyak itu bahkan jika mereka menjual celana dalam pada murid-murid mereka. Sepertinya orang tua Yin Misterius berhasil mendapatkan harta karun super di masa lalu pikir Huang Xiaolong pada dirinya sendiri. Setelah menekan kegembiraan di hatinya, dia terus terbang lebih dalam keperbendaharaan. Setelah setengah jam terbang, mereka akhirnya mengitari seluruh perbendaharaan sekali. Selain apa yang mereka lihat sebelumnya, ada lebih dari 100 botol pil Grendao. Tak satupun dari mereka mengenali pil itu, dan Huang Xiaolong secara pribadi menelan satu untuk menguji efeknya. Setelah memperbaikinya, dia menyadari bahwa itu lebih baik daripada pil Grendao Imemorial. Jejak antisipasi melintas di mata Huang Xiaolong. Dengan vena dan pil spiritual Grendao, dia pasti bisa memasuki alam leluhur primal kebangkitan ketujuh. Alam leluhur primal kebangkitan ketujuh. Begitu Huang Xiaolong memasuki alam leluhur primal tingkat tinggi, dunia keduanya akan mampu menghasilkan energi kosmos yang menyaingi yang pertama. Ketika itu terjadi, dia tidak perlu takut pada Zheng Lei, master cabang ikan naga dari pavilion mistik. Bahkan jika Zheng Lei adalah yang mulia dao ketujuh, Huang Xiaolong tidak akan dirugikan saat mereka bertarung. Huang Xiaolong mungkin tidak bisa mengalahkan Zheng Lei, tetapi Zheng Lei juga tidak akan bisa melakukan apapun pada Huang Xiaolong. Tentu saja, ada lima tahun sebelum janjinya. Dalam lima tahun, Huang Xiaolong yakin untuk menyempurnakan segala sesuatu di perbendaharaan untuk mencapai alam leluhur primal tingkat tinggi. Bagaimanapun, garis darah panjang Huangnya mendorong kecepatan kultifasinya ke titik ekstrim baru. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah memasuki pengasingan. Sebelum dia bisa melakukan itu, ada satu hal lagi yang harus dia urus. Dia telah berjanji pada Yin Yue dan Feng Yue untuk mengurus bisnis mereka. Dia harus menetralisir racun yang mengganggu ibu Yin Yue, dan dia harus membuka perbendaharaan Frost Airace dengan Feng Yue. Memikirkannya sejenak, dia memutuskan untuk memberitahu kedua wanita itu tentang kesulitannya saat ini. Mengirim simbol transmisi, dia memberitahu mereka bahwa dia akan memenuhi janjinya dalam 10 tahun. Tentu saja, dia hanya berbicara tentang bagaimana dia perlu memasuki pengasingan. Dia tidak memberitahu mereka tentang perbendaharaan Yin Misterius, dan banyak harta yang dia peroleh. Menggunakan alasan menemukan Pilgrendau bermutu tinggi, dia berhasil meyakinkan mereka. Ketika mereka mendengar bahwa dia telah berhasil mendapatkan Pilgrendau bermutu tinggi, mereka tercengang tak bisa berkata-kata. Bahkan di dunia suci-tuo suci, Pilgrendau bukanlah kubis yang tumbuh di pinggir jalan. Bahkan dalam pelelangan besar-besaran, Pilgrendau tingkat rendah adalah barang terbaik untuk diperebutkan. Hampir tidak ada Pilgrendau bermutu tinggi yang dijual. Balasan mereka datang dengan cepat. Pertama, mereka mengucapkan selamat kepadanya karena mendapatkan Pilgrendau bermutu tinggi, dan mereka kemudian berjanji kepadanya bahwa waktu tidak menjadi masalah. Tentu saja, mereka memberinya salam dan berharap dia akan menjadi lebih kuat setelah pengasingannya. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia bisa memakan waktu 20 tahun jika 10 tahun tidak cukup. Ibu Yin Yue yakin dapat menekan racun dalam dirinya selama lebih dari 100 tahun, dan masalah membuka perbendaharaan bahkan lebih mudah untuk ditangani. Dengan kunci di tangannya, Feng Yue tidak terburu-buru sama sekali. Setelah dia menerima balasan mereka, Huang Xiaolong memutuskan untuk memasuki pengasingan di sana di Gua Abadi. Ketika empat Yang Mulia Dao dari keluarga Kiao mendengar bahwa dia berencana untuk memasuki pengasingan, mereka sedikit terkejut. Yang Mulia, leluhur keluarga Kiao pasti akan pergi untuk memeriksa kami jika kami gagal kembali. Terlalu berbahaya bagimu untuk memasuki pengasingan di sini. Yang Mulia Dao Mulia ketiga, Kiao Jin, mencoba menghalangi Huang Xiaolong, dan yang lainnya dengan cepat membantunya. Betul sekali, Yang Mulia, para ahli dari keluarga Kiao mungkin meluncurkan perang salib ke rawa-rawa. Kiao Changhai, Yang Mulia Dao kedua, disalurkan dari samping. Huang Xiaolong tertawa geli, itu rencananya. Akan menjadi yang terbaik jika mereka semua bergegas ke sini sekaligus. Jika mereka datang ke Gua Abadi untuk mencarinya, dia bisa menghemat banyak waktu. Tidak perlu pergi ke markas keluarga Kiao. Niat awalnya adalah untuk menaklukkan keluarga Kiao, dan itu termasuk leluhur lama mereka. Dengan tiga belas Yang Mulia Dao di keluarga Kiao, itu adalah kekuatan yang cukup kuat di dunia suci-tuo suci. Dengan empat dari mereka di bawah komandonya, ada sembilan lagi yang harus pergi. Mereka berempat tercengang ketika menyadari apa rencana Huang Xiaolong. Yang Mulia, apakah Anda berencana untuk Kiao Jin tergagap? Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, mereka berempat bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa tujuan Huang Xiaolong adalah seluruh keluarga Kiao. Namun, idenya tampak terlalu mengada-ada untuk mereka pahami. Keluarga Kiao adalah salah satu keluarga super di Gua Surgawi Darah Merah. Warisan mereka ditarik kembali oleh Tuhan yang tahu berapa tahun, dan fondasi mereka sangat stabil. Bahkan kredo Darah Merah tidak akan berani berpikir untuk mengendalikan seluruh keluarga. Karena itu, mereka berempat terkejut ketika kemungkinan itu melintas di benak mereka. Betul sekali, Huang Xiaolong mengangguk. Ketika para ahli keluarga Kiao Anda tiba, saya akan membawa mereka semua di bawah komando saya. Mereka berempat melihat ketakutan di mata satu sama lain, tetapi mereka menyadari bahwa sangat mungkin bagi Huang Xiaolong untuk mencapai sesuatu seperti itu. Bagaimanapun, dia cukup kuat untuk melawan semua Yang Mulia Dao secara langsung. Belum lagi fakta bahwa dia adalah Huang Xiaolong, putra penciptaan. Setelah memutuskan untuk memasuki pengasingan di Gua Abadi, Huang Xiaolong tahu bahwa dia harus mengambil beberapa tindakan pencegahan. Dia secara pribadi mengaktifkan formasi besar di sekitar Gua Abadi dan meningkatkan kekuatan pembatasan pertahanan di sekitar. Karena orang tua Yin yang misterius telah menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, pekerjaan Huang Xiaolong tidak terlalu sulit. Dengan penguatannya, leluhur lama keluarga Kiao akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk menghancurkan batasan bahkan jika dia membawa Yang Mulia Dao lainnya bersamanya. Dengan waktu yang mereka habiskan untuk menghancurkan batasan, Huang Xiaolong yakin dia akan bisa memasuki alam leluhur primal tingkat tinggi. Ketika itu terjadi, merawat mereka akan sangat mudah. Berpikir tentang bagaimana dia harus melewati kesengsaraan untuk memasuki alam leluhur primal kebangkitan ketujuh, Huang Xiaolong meletakkan formasi penyesatan spasial lainnya. Dengan itu, kesengsaraan tidak akan mengejutkan Tanah Suci Sembilan Istana dan mengingatkan kredo kaisar batas akan kehadirannya. Bahkan jika dia melakukannya, mereka tidak akan dapat menemukan bahwa Huang Xiaolong adalah penyebab gangguan tersebut. Setelah memberitahu Kilin Imemorial dan yang lainnya tentang keputusannya untuk memasuki pengasingan, dia membawa mereka ke gua abadi sebelum menyegelnya dari dunia luar. Ketika dia akhirnya selesai, dia memasuki pengasingan. Dia membawa semua fena spiritual Grendao dan memilih yang tertinggi untuk disempurnakan. Setengah tahun kemudian, di aula utama keluarga Kiao, apakah masih belum ada laporan dari Kiao Jin dan yang lainnya? Kiao Seng, leluhur lama keluarga itu, mengerutkan kening pada anggota keluarga Kiao yang berdiri di depannya. Ya, seseorang menjawab dengan hormat. Tidak ada berita dari para murid yang pergi bersama mereka juga. Orang yang berbicara disebut Kiao Jiajia, dan posisi mereka di keluarga Kiao tinggi. Sebagai yang mulia dao estim ketiga, kekuatan Kiao Jiajia sebanding dengan Kiao Jin. Cahaya aneh melintas di mata Kiao Seng. Sepertinya sesuatu terjadi pada mereka, apakah anggota bohundari Emperor Krit menemukan gua itu? Itu tidak mungkin. Para pengintai yang saya kirim mengatakan bahwa para ahli dari bohundari Emperor Krit tidak memasuki Tanah Suci Sembilan Istana. Belum ada berita tentang yang mulia dao muncul di sana. Kiao Seng tenggelam dalam pikirannya. Mengapa saya tidak pergi secara pribadi? Kiao Jiajia ragu-ragu sejenak sebelum menyarankan. Kiao Seng menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Jika mereka berempat mengalami masalah, kamu tidak akan bisa melakukan apapun dengan menuju ke sana sendirian. Mungkin, mereka semua terjebak dalam formasi di dalam gua abadi. Saya berencana untuk pergi secara pribadi untuk menilai situasinya. Kiao Jiajia dan yang lainnya terkejut. Leluhur, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi? A second esteem dao venerable bertanya. Itu terlalu berbahaya. Tidak apa-apa. Saya memiliki artefak grand dao dari keluarga Kiao. Dan bahkan jika Diji datang secara pribadi, dia tidak akan bisa menghentikan saya. Diji mungkin adalah yang mulia dao penghargaan kelima. Tetapi Kiao Seng yakin dia tidak akan kalah dalam pertempuran dengan bantuan artefak dao keluarga Kiao. Setelah mempertimbangkan berbagai masalah, Kiao Seng memutuskan untuk membawa dua yang mulia dao kedua lainnya bersamanya. Pada hari itu sendiri, tiga yang mulia dao meninggalkan keluarga Kiao ke Rawa-Rawa. 2.905 Beberapa bulan kemudian, di udara di atas Rawa-Rawa di mana gua abadi yin misterius berada. Tiga sosok melayang di udara saat Kiao Seng menatap lapisan cahaya di depannya dengan kerutan di wajahnya. Penghalang cahaya di depannya justru merupakan batasan yang melindungi pintu masuk gua abadi. Namun, kali ini, itu dipenuhi dengan energi Huang Xiaolong. Ini seharusnya menjadi batasan di sekitar gua abadi yin yang misterius Kiao Seng bergumam. Kemampuannya untuk menggunakan racun tidak ada bandingannya. Racun kidi pintu masuk itu menakutkan. Kiao Seng tidak tahu, tetapi kekuatan racun mutlak adalah sesuatu yang ditambahkan Huang Xiaolong setelah dia menguasai seluruh gua. Metodenya dalam menerapkan pembatasan sangat brilian, dan dia meniru pria tua yin yang misterius dengan tepat. Karena itu, Kiao Seng tidak tahu bahwa orang lain telah menempati seluruh gua abadi. Leluhur tua, apakah kita benar-benar akan masuk? Pakar lain dari keluarga Kiao, Kiao Dongping, bertanya, kami akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk menghancurkan batasan di sekitar pintu masuk gua abadi. Dengan kilatan cahaya di matanya, Kiao Seng menggeram, tidak perlu selama 10 tahun penuh. Jika kita habis-habisan dan menggunakan palu petir pemakan es, kita akan menghancurkannya dalam 8 tahun. Dengan cahaya berkedip di tangannya, palu besar muncul. Baut petir berputar-putar di sekitarnya, dan kidingin memenuhi udara di sekitar mereka. Jelas bahwa palu itu adalah artefak Dao Venerable Kosmos yang sangat kuat. Itu adalah harta warisan keluarga Kiao, dan itu adalah artefak kosmos kelas menengah. Itu mungkin hanya artefak kosmos tingkat menengah tingkat rendah, tetapi kekuatan yang dimilikinya bukanlah apa-apa untuk dicemoh. Ketika Kiao Dongping dan ahli lainnya melihat bagaimana leluhur lama mereka berencana menggunakan senjata terkuat di keluarga Kiao untuk menghancurkan batasan, mereka gagal menyembunyikan ekspresi terkejut mereka. Leluhur, apakah kita benar-benar akan menggunakan palu petir pemakan es? Kiao Dongping bertanya. Mengangguk perlahan, Kiao Seng menjelaskan, kami bertiga akan bergantian menggunakan palu. Mereka semua tahu bahwa gua abadi itu milik orang tua Yin yang misterius, dan itulah alasan mereka mengirim empat yang mulia dao untuk mengklaimnya sejak awal. Namun, dia adalah satu-satunya di keluarga Kiao yang tahu bahwa orang tua Yin misterius telah berhasil mendapatkan perbendaharaan kredo super di masa lalu. Itulah alasan dia sendiri menuju ke gua abadi dengan harta warisan keluarga Kiao. Leluhur tua, apakah menurutmu Kiao Jin dan yang lainnya bertemu dengan yang mulia dao tingkat tinggi? Lagi pula, ada kemungkinan orang lain telah menemukan gua abadi, Gumam Kiao Dongping. Bukan tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Jika itu masalahnya, mereka harus sangat berhati-hati. Jika mereka menyianyiakan energi mereka dengan menghancurkan batasan di sekitar pintu masuk, mereka mungkin tidak akan bisa memperjuangkan harta karun di dalamnya. Kiao Seng menggelengkan kepalanya dengan tegas. Pembatasan di sekitar gua abadi masih utuh, dan jika seseorang benar-benar berhasil menyelinap masuk, mereka tidak akan bisa sepenuhnya menghindari melanggar batasan. Tidak mungkin pembatasan di sekitar pintu masuk menjadi begitu kuat. Bagaimana jika, Kiao Dongping melanjutkan. Cukup, Kiao Seng tidak lagi ingin menghiburnya, dan dia dengan cepat memerintahkan serangan itu. Hancurkan batasannya sekarang. Dia tidak mau menyerah pada gua abadi yin yang misterius, apapun yang terjadi. Dengan mengedarkan energi kosmos di tubuhnya, Kiao Seng memegang palu di tangannya dan menghantamkannya ke bawah. Langit mulai bergetar, dan bumi di bawah mereka bergetar. Petir jatuh dari langit seperti hujan dan menabrak batasan pertahanan. Saat penghalang itu bergetar, sebuah tawa terdengar di langit. Sepertinya palu petir pemakan es dari keluarga Kiao tidak bisa dicemoh. Mereka bertiga terkejut, dan mereka berbalik dengan tergesa-gesa. Siapa di sana? Tanda seru. Setelah melihat sekelompok ahli terbang ke arah mereka, ekspresi Kiao Seng tenggelam. Mereka yang baru saja tiba adalah anggota dari Boundary Emperor Krit, dan orang yang memimpin adalah Dibai, Patriark dari Boundary Emperor Krit. Selain Dibai, delapan yang mulia dao lainnya tiba. Lebih dari setengah dao venerables dari Boundary Emperor Krit telah muncul. Ekspresi Kiao Seng tenggelam. Jika mereka mengatakan bahwa mereka hanya lewat, dia lebih baik bunuh diri daripada mempercayai mereka. Sepertinya masalah gua abadi telah bocor ke dunia luar. Hanya satu kelompok orang yang tahu keberadaan gua abadi, dan mereka adalah petinggi keluarga Kiao. Kiao Seng berbalik untuk menatap dua dao venerables lainnya yang dia bawa. Setelah merasakan kecurigaan di hati Kiao Seng, mereka menggelengkan kepala dengan sungguh-sungguh. Teman dao Kiao Seng, kalian bertiga berlari ke wilayahku dari keluarga Kiao mu. Aku ingin tahu apa yang membawamu ke sini. Dibai tertawa. Jika Anda memberi tahu saya tentang kedatangan Anda, saya akan mengatur perjamuan untuk menyambut diri Anda yang terhormat. Menekan kecurigaan di hatinya, Kiao Seng langsung ke intinya. Kamu pasti bercanda jangan bertele-tele di sini. Dengan begitu banyak ahli yang hadir, Anda pasti mengetahui tentang keberadaan gua abadi yin yang misterius. Apa rencanamu sekarang? Teman dao Kiao Seng benar-benar orang yang menentukan. Baiklah. Saya tidak akan menyembunyikan niat saya. Keyakinan saya menginginkan delapan persepuluh dari perbendaharaan. Apa? Kiao Dongping dan yang mulia dao lainnya langsung mengamuk. Ekspresi Kiao Seng jatuh saat dia menatap dibai dengan dingin. Keluarga Kiao ku menemukan gua abadi, dan itu seharusnya milik kita. Lelucon sakit apa yang menurut Anda sedang Anda mainkan? Jika Anda membantu kami untuk menghancurkan batasan, kami akan memberi Anda tiga persepuluh dari harta di dalamnya. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menakuti kami dengan membawa begitu banyak orang. Jika Anda membuat saya marah, saya akan membocorkan berita tersebut ke Dragonfish Crit dan Supercrit lainnya. Jika itu terjadi, tidak ada dari kita yang bisa mendapatkan apapun. Anggota boon dari Emperor Crit mengerutkan kening. Kiao Seng tidak main-main. Dibai mungkin telah membawa lebih banyak pria, tetapi mereka tidak akan bisa menghentikan Kiao Seng dan dua lainnya jika mereka memutuskan untuk pergi. Jika berita tentang gua abadi yang mulia Yindao yang misterius diungkapkan kepada Dragonfish Crit, tidak akan ada lagi kesempatan untuk mendapatkan apapun di dalamnya. Setelah bernegosiasi satu sama lain, Dibai dan Kiao Seng setuju untuk membaginya menjadi dua. Bersumpah atas nama Grendao, kedua kelompok tidak lagi berkonflik. Dengan tambahan anggota boon dari Emperor Crit, menghancurkan penghalang akan memakan waktu kurang dari empat tahun. Selain itu, boon dari Emperor Crit dapat dengan mudah mengunci berita tentang penemuan mereka, memungkinkan mereka untuk memecahkan penghalang dengan damai. Dalam sekejap, kedua belah pihak menggunakan semua yang mereka miliki untuk menyerang batasan di sekitar pintu masuk. Duan Feng, Long Jianfei, Kiao Jin, dan yang lainnya memperhatikan apa yang terjadi di luar, dan ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat kedatangan Dibai dan yang lainnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita haruskah kita memberitahu yang mulia? Kiao Jin mulai panik. Duan Feng menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa menggoyahkan konsentrasi yang mulia. Garis keraguan melintas di matanya. Kita hanya bisa berharap dia keluar dari pengasingan sebelum penghalang itu pecah. Jika tidak, mereka bukan satu-satunya yang dalam bahaya. Huang Xiaolong sendiri akan berada dalam masalah serius. Jika dia menderita serangan balasan ketika mereka mengganggu kultifasinya, luka-lukanya akan parah. Dalam sekejap mata, empat tahun penuh berlalu, Huang Xiaolong duduk bersila di ruang jauh di dalam gua abadi, dan lampu dari empat warna berbeda berputar di sekelilingnya. Kekuatan nirwana muncul dari tubuhnya, dan tubuh Huang Xiaolong sedang mengalami putaran kelahiran kembali. Jelas bahwa dia telah menyelesaikan kesengsaraannya untuk memasuki alam leluhur primal kebangkitan ketujuh, dan garis darah panjang Huangnya meningkat sekali lagi. Dengan ledakan keras bergema di angkasa, Kiao Seng dan yang lainnya menatap penghalang yang berkedip-kedip. Sepertinya itu akan pecah kapan saja. Di luar gua abadi, ekspresi kegembiraan muncul di wajah yang mulia Dao yang hadir. Kami akhirnya akan menghancurkan penghalang. Dibai tertawa. Sudah begitu lama sejak mereka mulai menyerang penghalang. Kerja keras mereka akhirnya terbayar. Kiao Seng tertawa terbahak-bahak. Teman Tauis Dibai, keyakinan Anda pasti akan tumbuh lebih kuat dengan harta yang Anda peroleh di perbendaharaan. Saya harus memberi selamat kepada Anda sebelumnya. Dibai tertawa. Sama denganmu. Selamat atas peningkatan kekuatan keluarga Kiao. Dalam empat tahun, mereka telah mengambil untuk menghancurkan penghalang. Hubungan mereka telah mengambil langkah maju. Ayo lakukan yang terbaik untuk beberapa hari terakhir. Segera setelah kita menghancurkan batasan di sini, kita akan bisa masuk. Dibai berteriak memberi semangat kepada anggota Bound dari Emperor Kreet di belakangnya. Segera setelah kami menghancurkan penghalang ini, kalian semua akan diberi hadiah. Seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam, semua orang mulai menyerang penghalang dengan kecepatan yang meningkat. Empat hari berlalu dalam sekejap mata, dan orang-orang di dalam gua abadi terbakar dengan kecemasan. Apa yang kita lakukan sekarang? Long Jianfei menoleh ke Duan Feng dan bertanya. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan mereka mengganggu yang mulia. Tapi, Kiao Jin menelan seteguk air liur karena ketakutan. Tidak ada tapi-tapian, Duan Feng menggeram dan menatap semua orang mati di mata. Dengan beban gunung yang menekan dada mereka, semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ledakan, bumi bergetar saat suara penghalang yang pecah terdengar di langit. Kiao Seng dan semua orang mengalir ke gua abadi Yin yang misterius, dan teriakan segera keluar dari bibirnya. Hah? Apa yang salah? Dibai menatap Kiao Seng dengan kaget. Dari apa yang saya tahu, gua abadi Yin misterius harus diisi dengan racun ki mutlak. Kenapa tidak ada apa-apa di sini? Kiao Seng mengerutkan kening. Ki racun mutlak. Dibai terkekeh, tidak mungkin hal seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Sepertinya intel brother Kiao Seng salah. Kiao Seng mengangguk perlahan, dan dia terus terbang menuju inti gua abadi. Saat mereka menuju ke depan, jejaki hitam muncul dari kedalaman gua abadi. Itu ki racun mutlak. Semuanya, hati-hati, teriak Kiao Baiping. Karena mereka telah membuat persiapan sebelumnya, harta yang bisa menangkal racun muncul di tangan orang-orang dari keluarga Kiao. Dibai tercengang, tetapi mereka dengan cepat mengeluarkan artefak kosmos mereka untuk membela diri. Artefak kosmos dari boundari Emperor Kreet adalah payung perak, dan saat dibuka, cahaya perak muncul untuk melindungi anggota mereka. Ketika racun ki mutlak melayang, itu dihentikan oleh tirai cahaya perak. Payung cahaya perak dari boundari Emperor Kreet benar-benar sesuatu yang lain. Itu menangkal semua kejahatan. Kiao Seng berseru kaget. Dibai tertawa, cukup bagus dalam hal pertahanan. Kemampuan ofensifnya tidak bisa dibandingkan dengan ice-deforing lightning hammer milik brother Kiao Seng. Dengan tatapannya menembus kehampaan, Dibai menggeram, sepertinya seseorang mengendalikan formasi racun di gua abadi. Sebelum Huang Xiaolong memasuki pengasingan, dia telah menyerahkan kendali formasi besar kepada mereka yang berada di bawahnya. Dia telah memberitahu mereka untuk menggunakan racun ki mutlak untuk mencegah siapapun datang lebih jauh jika mereka berhasil masuk ke dalam gua. Dengan Kiao Jin dan yang lainnya, mereka akan dapat menahan Kiao Seng untuk beberapa waktu. Memang, Dibai dan yang lainnya merasa sulit untuk maju segera setelah kekuatan racun absolut muncul. Namun, mereka hanya berhasil memperlambatnya. Paling-paling, mereka akan dapat menunda hal yang tak terhindarkan selama setengah bulan. Setengah bulan kemudian, Dibai dan yang lainnya pasti bisa tiba di perbendaharaan. Aku ingin tahu apakah setengah bulan sudah cukup bagi Yang Mulia untuk menyelesaikan kemajuannya, Long Jianfei bertanya-tanya dengan keras. Duan Feng menggelengkan kepalanya, Yang Mulia hampir tidak melewati masa kesusahannya. Aku takut, untuk menyempurnakan energi yang terkandung dalam kesusahan, seseorang harus menggunakan beberapa waktu. Saat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa Huang Xiaolong dapat memperbaiki sisa energi dalam waktu setengah bulan. Sangat cepat, 10 hari berlalu. Dengan bantuan Kiao Seng, mereka dengan cepat menemukan Kiao Jin dan yang lainnya. Ketika mereka menemukan jejak Kiao Jin dan yang lainnya, ekspresi wajah Kiao Seng tenggelam. Teman Dao Kiao Seng, mereka tampaknya adalah anggota keluarga Kiao Mu Ejekan Dibai tidak dapat disembunyikan ketika dia menemukan Kiao Jin dan yang lainnya. Bukankah pria itu bernama Kiao Jin? Kiao Dongping buru-buru menjelaskan, tidak mungkin mereka menghianati keluarga Kiao. Mustahil, seorang Dao venerable di samping Dibai mencibir, bagaimana Anda menjelaskan fakta bahwa kami diserang oleh racun Kimutlak saat kami melangkah ke tempat ini? Kiao Dongping terdiam dalam sekejap. Teman Dao Kiao Seng, apakah Anda membutuhkan bantuan kami untuk menangkap pengkhianat ini? Dibai mendengus. Tidak perlu bagimu untuk bergerak. Keluarga Kiao saya akan berurusan dengan mereka. Kiao Seng menggeram. Lima hari kemudian, Kiao Seng dan yang lainnya akhirnya tiba di pintu masuk perbendaharaan. Kiao Jin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menjelaskan dirimu sendiri setelah memperhitungkan semua kontribusi yang telah kamu berikan untuk keluarga kami. Tatapan Kiao Seng mendarat di Kiao Jin dan mereka yang mengendalikan formasi. Alih-alih menjawab, Long Jianfei mendekati mereka. Leluhur Kiao Seng, Patriark Dibai, saya Long Jianfei dari Dragonfish Creek. Saya saat ini melayani tuan muda kita, Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Mereka yang baru saja datang berteriak kaget. Sebagai salah satu kredo di Gua Surgawi Ikan Naga, mereka telah mendengar tentang pertempuran di Tanah Suci Kaisaryu. Bahkan Kiao Seng pernah mendengar nama besar Huang Xiaolong. Dengan ekspresinya yang tenggelam, Kiao Seng memandang Kiao Jin dan yang lainnya. Apakah kamu? Betul sekali. Mereka sudah tunduk pada Yang Mulia. Duan Feng menjelaskan di tempat mereka. Dengan ekspresi jelek, Kiao Seng menatap anggota keluarga Kiao di sampingnya. Ekspresi wajah Dibai dan yang lainnya berubah rumit. Kiao Seng membentak saat dia menekan amarah di hatinya. Di mana Tuan Mudamu sekarang? Kami ingin bertemu dengannya. Tuan Muda kita tidak tersedia sekarang. Hati Dibai bergetar saat cahaya kemasan melintas di matanya. Dia menatap pintu masuk perbendaharaan dan menyadari sesuatu. Jadi itulah yang terjadi. Tidak tersedia. Tentu saja, dia tidak akan bisa bertemu dengan kita saat dia berada di kultivasi terpencil. Dibai mencibir. Wajah Duan Feng dan yang lainnya langsung berubah. Cahaya dingin melintas di mata Kiao Seng ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika Long Jianfei dan yang lainnya menyadari niat di mata Kiao Seng, hati mereka bergetar. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kita inginkan? Dengan lambayan tangannya, Dibai menyaret leher Duan Feng. Kami tidak ingin banyak. Kami hanya menginginkan seluruh gua abadi. Jika Huang Xiaolong tidak terjebak dalam pengasingan, mereka tidak akan berani melakukan sebanyak bernafas dengan keras. Namun, pria yang dimaksud berada dalam kultivasi terpencil, dan tidak dapat menggerakkan satu otot pun untuk menghentikan mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kiao Jin dan yang lainnya ingin bergerak ketika Dibai meraih Duan Feng, tetapi mereka dihentikan oleh para ahli dari Boundary Emperor Crit. Dengan satu gelombang lengannya, Dibai mengirim semua orang terbang. Darah segar mengalir dari mulut mereka. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dibai mencibir. Kiao Jin dan yang lainnya kuat, tetapi mereka tidak mampu melawan balik yang mulia Dao Estim kelima. Ketika Kiao Seng melihat bagaimana Dibai mengirim mereka terbang, alisnya berkedut. Namun, dia memutuskan untuk tetap diam. Dengan lengannya yang lain, Dibai menekan kilin imemorial dan yang lainnya. Setiap orang yang melayani Huang Xiaolong ditekan ke tanah, tidak dapat menggerakkan satu otot pun. Merasakan beban surga yang menekan mereka, Duan Feng dan yang lainnya merasa seolah-olah jiwa Dao mereka akan hancur. Long Jianfei meraung marah dan memelototi Dibai, Dibai, apakah kamu yakin ingin menyinggung Tuan Muda kita? Tanda seru, Anda pasti akan menyesali keputusan Anda jika Anda tidak berhenti sekarang. Menyesali, Dibai mencibir sebagai tanggapan, saya paling pasti takut pada Huang Xiaolong. Namun, saya cukup yakin saya tidak takut mendapatkan puluhan miliar koin Tuo Shen Dao selain itu, tampaknya ada satu ton pil Grendao di perbendaharaan dan beberapa ratus ramuan Grendao. Apa? Puluhan miliar? Beberapa ratus Grendao Herbal? Para ahli dari Boundari Emperor Crit terkejut dengan wahyunya. Bahkan seseorang seperti Kiao Seng tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia mungkin tahu bahwa orang tua Yin Misterius telah berhasil mendapatkan perbendaharaan kredo super di masa lalu, tetapi dia tidak tahu seberapa kaya pria itu sebenarnya. Dia telah menebak bahwa orang tua Yin Misterius itu kaya, tetapi sepertinya dia masih meremehkan jumlah harta. Tidak heran Dibai bergerak melawan bawahan Huang Xiaolong. Tidak ada yang bisa menahan godaan harta karun. Beralih ke Kiao Seng, Dibai terkekeh. Saudara Kiao Seng, bantu aku menjatuhkan mereka. Kami akan menghancurkan pintu masuk dan menjarah perbendaharaan. Ragu-ragu sejenak, Kiao Seng bertanya, apakah Anda yakin Huang Xiaolong terjebak dalam kultivasi terpencil? Dia telah mencoba menyelidiki situasi di perbendaharaan sebelumnya, tetapi indranya gagal menembus pertahanan di sekitar struktur. Dia tidak tahu apakah Dibai berbohong. Jika Huang Xiaolong hanya memahami grendau di perbendaharaan, bukankah mereka? Setelah melihat keraguan di hati Kiao Seng, Dibai mengejek, Saudara Kiao Seng, apakah Anda takut dengan leluhur primal kebangkitan ke-6 belaka? Tanda seru, darah mengalir ke wajah Kiao Seng, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Santai, saya menggunakan banyak metode khusus untuk mengamati situasi di perbendaharaan. Huang Xiaolong memang dalam budidaya terpencil sekarang. Selain itu, ada jejak kesusahan dao di udara, dan dia saat ini menyerap energi yang tersisa. Tidak mungkin dia bergerak melawan kita. Dibau mencibir, Jika kamu takut, kamu bisa pergi sekarang. Saya akan mengambil alis seluruh perbendaharaan. Dengan ekspresinya yang tenggelam, Kiao Seng menggeram, Baik, mari kita tekan mereka dan buka perbendaharaan. Adapun Huang Xiaolong, niat membunuh berkecamuk di matanya. Karena mereka telah menyinggung perasaannya, tidak ada gunanya membiarkan musuh yang begitu kuat tetap hidup. Huang Xiaolong berada dalam situasi genting, dan gangguan sekecil apapun akan merenggut nyawanya. Jika mereka mengizinkannya untuk menyelesaikan proses pemurnian dan memperkuat basis kultivasinya, seseorang dengan kekuatannya dapat dengan mudah menghapus keluarga dan kepercayaan mereka dalam rentang sehari. Itulah yang saya pikirkan. Dibai tertawa terbahak-bahak. Kami akan mendapatkan perbendaharaan dan menyingkirkan Huang Xiaolong. Ekspresi Kiao Seng tiba-tiba berubah. Tunggu. Jika ada jejak kesengsaraan Dao, bukankah itu berarti Huang Xiaolong tidak lagi berada di puncak alam leluhur primal kebangkitan ke-6? Dibai tercengang. Dia tidak berpikir sejauh itu. Setelah pengingat Kiao Seng, jejak ketakutan terbentuk di hatinya. Empat tahun yang lalu, Huang Xiaolong hanya berada di puncak alam leluhur primal kebangkitan ke-6 akhir ketika dia mengirim anggota pengepakan Kredo Suanyuan. Jika dia telah melewati kesengsaraannya, itu berarti dia hanya membutuhkan waktu empat tahun untuk memasuki alam leluhur primal tingkat tinggi. Ini, semakin dia memikirkannya, semakin dia ketakutan. Para anggota boun dari Emperor Krit mengungkapkan wajah penuh keterkejutan. Saat keheningan turun di Gua Abadi, niat membunuh di mata Dibai semakin kuat. Apapun masalahnya, kita harus mendapatkan perbendaharaan. Itu adalah puluhan miliar koin Tuoshen Dao yang mereka bicarakan. Harta karun lainnya sama tak ternilainya. Selain itu, mungkin ada semacam harta karun tingkat puncak yang tersembunyi di dalamnya. Menyerang, Dibai meraung pada anggota boun dari Emperor Krit di belakangnya. Dalam sekejap, semua orang bergerak. Teman Dao Kiao Seng, jika kamu takut, kamu dipersilakan untuk pergi sekarang. Namun, perbendaharaan akan menjadi milik boun dari Emperor Krit saya jika Anda melakukannya. Dibai mendengus ketika dia melihat Kiao Seng yang ragu-ragu. Karena kamu tidak takut pada Huang Xiaolong, aku juga tidak akan takut. Kiao Seng merasakan darah panas memompa di nadinya, dan dia meraung. Selain itu, Huang Xiaolong adalah orang yang pertama kali menyinggung keluarga Kiao Ku. Kami akan berurusan dengan Long Jianfei dan yang lainnya setelah berurusan dengan Huang Xiaolong. Kiao Seng melanjutkan, Dibai langsung tahu arti di balik kata-katanya. Jika perhitungan mereka salah dan Huang Xiaolong bangun lebih awal, mereka akan dapat menggunakan Long Jianfei dan yang lainnya sebagai sandera. Beberapa saat kemudian, mereka mulai meledakkan pembatasan di sepanjang pintu masuk perbendaharaan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk benar-benar menghancurkan penghalang di sekitar perbendaharaan. Dibai dan Kiao Seng bergegas keola bersama dengan anggota faksi mereka. Ketika mereka melihat jumlah harta yang tak ada habisnya di perbendaharaan, gelombang kegembiraan menggelegak di hati semua orang yang hadir. Ketika mereka memerintahkan anggota mereka untuk menyapu harta, Dibai dan Kiao Seng tidak tinggal diam saat mereka terbang menuju Huang Xiaolong di bagian terdalam dari perbendaharaan. Saling memandang, mereka melihat niat membunuh di mata satu sama lain ketika mereka menyadari bahwa Huang Xiaolong sedang duduk diam di udara di depan mereka, jauh di dalam kultivasi. Mati, saat mereka menerkam Huang Xiaolong pada saat yang sama, seluruh perbendaharaan bergetar. Ketika Duan Feng dan yang lainnya melihat bahwa Dibai sedang bekerja dengan Kiao Seng untuk menyerang Huang Xiaolong yang tidak bergerak, mereka berteriak ngeri. Tidak, raungan Duan Feng dan yang lainnya menggelegar di langit. Dibai adalah yang mulia dao penghargaan kelima, dan kekuatan Kiao Seng tidak terlalu jauh. Dengan mereka berdua bekerja sama untuk melukai Huang Xiaolong yang rentan, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Selain itu, dia akan menderita akibat reaksi dari proses penyempurnaan yang gagal, dan nasibnya terlihat sangat suram. Dibai dan yang lainnya tidak tahu siapa Huang Xiaolong itu. Karena itu, proses berpikir mereka berbeda. Jika Huang Xiaolong benar-benar menderita cedera. Tepat saat mereka hendak menyerang, aliran energi tak berujung muncul dari tubuh Huang Xiaolong. Membanting kedua yang mulia dao, ledakan besar bergema di udara. Langit bergetar dan bumi bergetar, tetapi yang mengejutkan kedua yang mulia dao adalah kenyataan bahwa Huang Xiaolong hanya dikirim mundur beberapa ratus kaki. Matanya masih tertutup dan dia sepertinya tidak menderita cedera sedikitpun. Saat mereka saling menatap dengan kaget, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka alami. Tentu saja, begitu juga dengan anggota keluarga Xiaolong dan keyakinan kaisar batas. Apakah itu? Apakah itu energi kosmos? Dibai bertanya setelah mengatasi keterkejutannya. Dia tidak bisa memastikan apakah energi itu energi kosmos atau bukan karena gelombang energi yang mengusir mereka sedikit berbeda dari energi kosmos yang mereka kenal. Namun, itu memang memberikan perasaan energi kosmos. Para ahli yang datang bersama mereka terkejut. Bodo amat, dia bercinta dengan kita. Dibai menekan kecurigaan di hatinya dan niat membunuh di matanya tumbuh sedikit lebih kuat. Huang Xiaolong, terlepas dari identitasmu, kamu harus mati di sini hari ini. Kalian semua, bunuh dia. Dia memberi isyarat agar yang mulia dao lainnya untuk mengambil tindakan. Bergegas langsung, delapan dao venerables dari boon dari Emperor Kreet berkumpul di sekelilingnya. Lakukan, mati, dengan raungan serak, Dibai naik ke langit bersama delapan yang mulia dao lainnya. Dengan sembilan dari mereka bekerja bersama-sama, energi kosmos memenuhi langit. Sembilan garis cahaya merobek langit dan tiba di depan Huang Xiaolong dalam sekejap. Pemusnahan Kaisar Ekspresi Kiao Seng berubah. Pemusnahan Kaisar adalah serangan terkuat di boon dari Emperor Kreet. Rumor mengatakan bahwa ketika Dibai dan para ahli dari boon dari Emperor Kreet telah menggunakan langkah itu di masa lalu, mereka telah menghancurkan beberapa lusin tanah suci sekaligus. Tanah suci di dunia suci tuo suci bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tanah suci dari dunia suci yang lebih kecil. Mereka sangat kokoh, dan orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat serangan itu untuk menghancurkan beberapa lusin sekaligus. Tetap di tanganmu, Long Jianfei tidak bisa lagi menahan kecemasan di hatinya. Yang mulia adalah, sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, serangan itu telah mendarat. Bada es dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh Huang Xiaolong. Kiao Seng dan anggota keluarga Kiao ikut campur pada saat terakhir, dan mereka mengaktifkan palu petir pemakan es dengan sekuat tenaga untuk menyingkirkan ancaman itu untuk selamanya. Ekspresi Kiao Jin mencerminkan ekspresi Long Jianfei karena dia tahu betapa menakutkannya serangan Kiao Seng. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Huang Xiaolong, tidak mungkin dia bisa menerima kedua serangan pamungkas sekaligus. Ledakan, seperti bola meriam, Huang Xiaolong dikirim terbang di udara. Duan Feng dan yang lainnya merasakan darah mengalir dari wajah mereka. Ketika Diboy melihat apa yang terjadi, senyum sinis terbentuk di wajahnya. Hahaha, Huang Xiaolong, kamu pasti sudah mati sekarang. Setelah serangan mereka, dia harus menderita serangan balasan dari energi yang tersisa dalam kesengsaraan. Jiwa daunnya akan menderita luka serius, dan Huang Xiaolong tidak lebih dari seorang lumpuh. Tiba-tiba, tawa di udara berhenti. Diboy menatap kekejauhan dengan tatapan tidak percaya. Dia melihat bahwa Huang Xiaolong tidak menderita sedikitpun cedera, dan posturnya tidak berbeda dari saat mereka memulai serangan. Jika ada satu hal yang dilakukan serangan pamungkas mereka, maka itu hanya menggeser Huang Xiaolong dari posisi semula. Kiao Seng dan yang lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Ini? Ini tidak mungkin. Diboy berteriak. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya saat dia menebas kepala Huang Xiaolong. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu tidak bisa mati. Bagaimana saya bisa lebih rendah dari leluhur primal? Jika mereka berada di kondisi puncaknya, dia akan menerima kenyataan bahwa dia tidak akan bisa membunuh orang aneh seperti Huang Xiaolong. Namun, Huang Xiaolong duduk di sana tanpa bergerak, dan dia bahkan tidak bisa menggaruk kulit anak itu. Jika berita kegagalannya keluar, dia akan menjadi bahan tertawaan dunia. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pedangnya tiba di atas kepala Huang Xiaolong. Dua jari terulur untuk menghentikan pedang di udara, dan mereka mencegahnya melangkah lebih jauh. Dengan ekspresi tidak percaya, Diboy melihat mata Huang Xiaolong menatap lurus ke arahnya. Ekspresi dingin di wajah Huang Xiaolong menyebabkan dia, yang mulia dao penghargaan kelima, merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Huang Xiaolong sedikit melenturkan jari-jarinya dan mengirimkan sedikit energi ke lengan Diboy. Dengan tangan gemetar karena gangguan yang tiba-tiba, dia melepaskan pedangnya. Saat satu jari diarahkan ke kepalanya, perasaan kematian membanjiri Diboy. Dia merasa seolah-olah grendau di dunia berbalik melawannya saat Yin dan yang terbalik. Ruang di sekitarnya membentuk dinding di sekelilingnya, dan dia sepertinya ditolak oleh langit dan bumi. Mundur dengan sekuat tenaga, dia memanggil tubuh yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupi pelariannya. Saat beberapa tubuh muncul di udara, tidak ada yang berhasil membedakan apakah itu adalah tubuh aslinya. Sayang sekali langkahnya tidak efektif melawan Huang Xiaolong. Dengan satu titik, ruang di sekitar tubuh mulai terlipat dengan sendirinya. Klon hancur dalam sekejap, dan Diboy terungkap. Engah! Sebuah lubang muncul di tubuh Diboy, dan dia dikirim menabrak salah satu petak tanah di perbendaharaan. Ketika dia mendarat, seluruh area hancur dan harta karun terlempar kemana-mana. Apa? Kiao Seng dan yang lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Bagaimana bisa titik sederhana dari Huang Xiaolong menembus fisik Grand Dao Diboy? Itu adalah estim Dao Venerable kelima yang mereka bicarakan. Selain itu, Kiao Seng tahu bahwa Diboy telah mengembangkan teknik penguatan tubuh tertinggi. Tubuhnya lebih kuat dari artefak kosmos, dan artefak itu hampir tidak bisa melukainya. Namun, Huang Xiaolong menembus tubuh pria itu dengan mudah. Berdiri perlahan, ruang di sekitarnya mulai bergetar. Huang Xiaolong tidak melepaskan auranya, tetapi setiap yang mulia Dao di daerah itu merasa sulit untuk bernapas. Ini, ekspresi teror muncul di mata Kiao Seng. Bahkan ketika dia bertemu dengan yang mulia Dao Estim ke-7, dia tidak akan merasa seperti itu. Namun, leluhur primal belaka mampu membuatnya sangat takut sehingga dia merasa sulit untuk bernapas. Apakah dia benar-benar leluhur primal kebangkitan ke-7? Jawabannya adalah ya. Namun, dia adalah leluhur primal kebangkitan ke-7 dengan dua dunia di tubuhnya yang mampu menghasilkan energi kosmos. Di bawah tatapan ketakutan mereka, Huang Xiaolong mulai berjalan menuju anggota keluarga Kiao dan batasan Kaisarkrit. Yang mulia, Long Jianfei dan yang lainnya berteriak kaget. Dengan sekali pandang, Huang Xiaolong mengirim yang mulia Dao menahan Long Jianfei dan yang lainnya terbang. Luka mereka tidak dangkal karena mereka memuntahkan seteguk darah segar sambil menggambar bulan sabit yang cantik di langit. Kiao Seng dan yang lainnya dengan cepat mundur beberapa langkah, takut menjadi yang berikutnya. Mengangkat tangannya lagi, Huang Xiaolong menghancurkan batasan di sekitar Long Jianfei dan yang lainnya. Cahaya hangat menyelimuti tubuh mereka saat mereka merasakan kekuatan kembali ke tubuh mereka. Dengan kegembiraan memenuhi hati mereka, Duan Feng dan yang lainnya bergegas ke sisi Huang Xiaolong. Ketika mereka tiba, Dibai, yang dikirim terbang dengan berharga, akhirnya merangkak berdiri saat menyentuh lubang di tubuhnya. Ekspresi teror muncul di matanya ketika dia melihat Huang Xiaolong. Sebelumnya, dia curiga tentang rumor yang beredar di sekitar dunia suci-tuwa suci. Dia merasa bahwa pertempuran Tanah Suci Raja Yu tidak mungkin terjadi, karena Huang Xiaolong hanyalah leluhur primal. Menurut apa yang dia tahu, tidak mungkin bagi Huang Xiaolong untuk mengirim biaya terbang. Tidak peduli berapa banyak orang yang menyaksikan adegan itu, banyak yang memilih untuk tetap curiga tentang pertempuran itu. Dibai adalah salah satu skeptis terbesar, dan dia tidak percaya bahwa pertempuran telah terjadi sama sekali. Baginya, semuanya adalah berita palsu, dan semua laporan tentang bagaimana Huang Xiaolong mengalahkan yang mulia Dao keempat adalah kebohongan. Sekarang dia berdiri di depan pria itu sendiri, dia menyadari bahwa dialah yang delusi. Kekuatan Huang Xiaolong bahkan lebih menakutkan daripada rumor yang dibuat. Kepala keluarga, para ahli kaisar batas berlari ke Dibai dengan ekspresi ketakutan menempel di wajah mereka. Mereka dengan cepat mengelilinginya, dan para ahli dari keluarga Kiao tidak berani tinggal sendirian. Mereka berkerumun dengan anggota bohun dari Emperor Krit seolah-olah itu akan memberi mereka rasa aman. Setelah mengambil beberapa tetes nektar teratai biru, dia memberikannya kepada Duan Feng dan yang lainnya di bawah tatapan iri Dibai dan yang lainnya. Patriark Dibai, leluhur Kiao Seng, tatapan dingin Huang Xiaolong mendarat pada mereka. Apakah kamu mencoba membunuhku sebelumnya? Setelah melihat sorot matanya, hati kedua yang mulia Dao menegang. Tidak-tidak, Kiao Seng tergagap dan senyum seribu wat terbentuk di wajahnya. Tuan mudah Huang salah paham. Kami tidak melakukan hal semacam itu. Dibai ingin menjelaskan penjelasannya, tetapi Huang Xiaolong memotongnya, apakah kamu yakin? Bukankah kamu berencana menggunakan serangan terkuatmu untuk mengenai tubuhku? Wajah mereka langsung merona merah. Jika mereka mengatakan bahwa itu tidak benar, bahkan anak berusia satu tahun pun tidak akan mempercayai mereka. Kiao Seng, apakah kamu ingin tahu alasan di balik pengasinganku? Huang Xiaolong bertanya tiba-tiba. Dengan tanda tanya muncul di benaknya, Kiao Seng menyadari bahwa dia telah memikirkan pertanyaan yang sama persis sebelumnya. Dia merasa bahwa ada alasan di balik pengasingan Huang Xiaolong di Gua Abadiyin yang misterius, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah Huang Xiaolong mengangkatnya, perasaan tenggelam bisa dirasakan di hatinya. Penyesalan membanjirinya, dan dia memikirkan semua akhir alternatif yang bisa dimainkan jika dia tidak memilih untuk bekerja dengan Dibai. Kalau saja dia memilih untuk mundur ketika Dibai bersikeras menyerang perbendaharaan. Betul sekali. Aku sedang menunggumu, bisik Huang Xiaolong. Saya sedang menunggu anggota keluarga Kiao Anda tiba. Sayang sekali hanya kalian bertiga yang datang. Wajah Kiao Seng dan anggota keluarga Kiao lainnya tenggelam. Huang Xiaolong sebenarnya berencana untuk melawan mereka. Kemarahan membuncah di hati mereka, tetapi mereka menyadari bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang terlihat. Kepanikan mengancam akan membanjiri mereka ketika mereka memikirkan makna di balik kata-katanya. Apapun, setidaknya sembilan Dao Venerables dari Boundari Emperor Krit telah datang. Tahun-tahun yang telah berlalu tidak sia-sia. Reaksi orang-orang dari Boundari Emperor Krit tidak terlalu berbeda dari keluarga Kiao. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berubah menjadi target orang lain, terutama dengan status mereka. Ketika mereka melihat cara Huang Xiaolong menatap mereka, perasaan cemas memenuhi hati mereka. Tuan Muda Huang, keluarga Kiao menemukan Gua Abadi, dan itu seharusnya milik mereka. Tidakkah menurutmu tidak adil bagimu untuk mengklaim semuanya untuk dirimu sendiri? Dibai menekan rasa takut di hatinya dan berbicara. Apa yang kamu coba katakan? Huang Xiaolong menanggapi dengan ekspresi acuh tak acuh. Ragu-ragu sejenak, Dibai melanjutkan, kita dapat memilih untuk menutup mata terhadap yang lainnya, tetapi kita harus membagi koin Tuoshendao, pil grendao, dan ramuan grendao. Kami akan membaginya menjadi tiga cara. Perpecahan tiga arah, ketika Long Jianfei dan yang lainnya ingin mengutuk Dibai karena tidak tahu malu, Huang Xiaolong mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Tawa dingin keluar dari bibirnya. Dia tidak percaya bahwa mereka cukup bodoh untuk berpikir bahwa mereka akan dapat memperoleh sebagian dari harta itu ketika hidup mereka dalam bahaya. Melihat dinginnya tatapan Huang Xiaolong, Dibai melanjutkan, Huang Xiaolong, kamu mungkin kuat, tapi keyakinan Kaisar Batasku bisa bekerja dengan keluarga Kiao. Dengan kami semua dua belas hadir, Anda tidak akan bisa melawan kami. Serangan Huang Xiaolong sebelumnya sangat kuat, tetapi menurut perkiraan Dibai, Huang Xiaolong hanyalah leluhur primal kebangkitan ke-6. Dia merasa bahwa kedua belas dari mereka akan menjadi tandingan Huang Xiaolong jika mereka berusaha sekuat tenaga. Bahkan jika kami tidak bisa mengalahkanmu, kami akan bisa melarikan diri. Anda tidak mungkin menjebak kita semua di sini. Dibai merasakan semangat baru. Selama kita pergi dan membocorkan berita tentang gua abadi yin yang misterius, kamu tidak akan bisa menahannya. Anda bahkan tidak akan dapat menyimpan satu koin dao di sini ketika kredo super tiba. Jika kita membagi harta karun dengan tiga cara, kita semua akan menjadi pemenang. Dibai meyakinkan dirinya sendiri dengan aktingnya dan merasa bahwa tidak mungkin Huang Xiaolong akan menolak sarannya. Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawanya saat dia melihat ekspresi percaya diri Dibai. Apa yang Anda tertawakan? Dengan kepercayaan dirinya yang kembali, Dibai tidak mengerti mengapa Huang Xiaolong menertawakan sarannya. Aku menertawakanmu, bodoh ses. Huang Xiaolong mencibir, dan dia bergerak sebelum Dibai bisa bereaksi. Saat sosoknya kabur, dia muncul kembali di hadapan Dibai sebelum pihak lain bisa berteriak. Dengan mengangkat tangannya dengan panik untuk membela diri dari Huang Xiaolong, dia berteriak panik, serang. Semuanya, bawa dia turun. Cahaya kemasan muncul di belakangnya dan berubah menjadi hantu kaisar kuno. Energi kaisar yang terhormat. Energi kaisar yang terhormat adalah energi tingkat puncak, dan itu adalah kekuatan yang terbentuk dari keyakinan mutlak. Delapan dao venerables dari boun dari Emperor Kriat tidak tinggal diam saat mereka melepaskan serangan terkuat mereka ke Huang Xiaolong. Kiao Seng ragu-ragu sejenak, tetapi dia akhirnya memanggil palu petir pemakan esnya. Dia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali sekarang. 12 Yang Mulia Dao melepaskan serangan terkuat mereka pada leluhur primal di Gua Abadiyin yang misterius, dan gelombang energi yang mengerikan menelan Huang Xiaolong. 2910. Setelah menghadapi kekuatan 12 Yang Mulia Dao, Huang Xiaolong tidak repot-repot membela diri saat dia mengirim pukulan ke arah Dibai. Kiao Seng terkejut dengan kecerobohan Huang Xiaolong, tetapi kegembiraan segera terbentuk di hatinya. Dia merasa bahwa Huang Xiaolong gila karena menerima serangan 12 Yang Mulia Dao sekaligus untuk menyerang Dibai. Menurutnya, Huang Xiaolong sedang bergegas menuju kematiannya. Dia menolak untuk percaya bahwa Huang Xiaolong akan baik-baik saja setelah menerima serangan dari 12 Yang Mulia Dao, dengan santai melupakan bahwa Huang Xiaolong telah melakukannya saat dalam posisi duduk jauh di dalam kultivasi. Bagian delusi dirinya berpikir bahwa mereka akan dapat melukai Huang Xiaolong jika tidak melumpuhkannya. Dibai meraung marah, Huang Xiaolong, bahkan jika aku harus mati, aku akan menyeretmu. Energi kosmos muncul dari tubuhnya dan memenuhi ruang di sekitar mereka. Saat mereka perlahan membentuk Rune Grandao, baju besi emas terbentuk di permukaan tubuhnya. Tidak menghindar dari pukulan Huang Xiaolong, dia langsung terbang ke dalamnya. Sebagai Yang Mulia Dao, dia tahu bahwa bahkan Yang Mulia Dao ke-9 tidak akan mampu memadamkan jiwa Daonya. Karena itu, dia berencana mengorbankan fisik Grandao-nya untuk menjatuhkan monster leluhur primal. Ledakan, ketika pukulan Huang Xiaolong mendarat di Dibai, serangan 12 Yang Mulia Dao menghantamnya. Tanpa kejutan, Huang Xiaolong dikirim terbang bersama dengan Dibai. Semburan kegembiraan memenuhi hati Kiao Seng dan yang lainnya. Namun, adegan berikutnya menyebabkan ekspresi teror muncul di mata mereka. Mereka melihat bagaimana Huang Xiaolong berhenti seratus kaki jauhnya tanpa goresan sedikitpun di tubuhnya. Bahkan jubah di tubuhnya tidak diacak-acak. Sebuah ledakan keras menghancurkan jalan pikiran mereka. Berali untuk melihat Dibai, yang dikirim terbang, mereka melihat bahwa dia menabrak salah satu daratan yang lebih besar di perbendaharaan. Tanah hancur di bawah dampak, dan bunga emas terbentuk dengan darah mekar di dada Dibai. Lebih dari setengah tubuhnya hancur, dan darah emasnya menodai area di sekitarnya. Ukulan Huang Xiaolong menghancurkan lebih dari setengah tubuhnya. Bahkan setelah mengolah teknik tertinggi untuk memperbaiki tubuhnya, Yang Mulia Dao Mulia kelima, Dibai, tidak tahan dengan satu serangan pun dari Huang Xiaolong. Kiao Seng dan yang lainnya menarik napas dingin. Bahkan Kiao Jin dan yang lainnya terkejut. Jika Yang Mulia Dao ke-9 telah menghancurkan tubuh Dibai dengan satu pukulan, mereka tidak akan terkejut karena tidak ada yang tidak mereka mengerti. Namun, Huang Xiaolong bukanlah yang terhormat Dao ke-9. Saat sinar cahaya muncul untuk berputar di sekitar tubuh Huang Xiaolong, dia tertawa terbahak-bahak saat dia menembak ke arah Kiao Seng. Lagi, Huang Xiaolong meraung. Ketika suaranya memasuki telinga mereka yang hadir, mereka merasa seolah-olah seember air sedingin es dilemparkan ke atas kepala mereka. Tubuh mereka mulai gemetar saat darah mengalir dari wajah mereka. Terutama bagi Kiao Seng, target serangan Huang Xiaolong. Bahkan seseorang seperti Dibai tidak bisa menerima satu pukulan pun tanpa menderita luka serius. Bagaimana harga seseorang seperti dia? Dia bisa membayangkan seluruh tubuhnya hancur di bawah serangan itu, dan jeritan celaka muncul dari bibir Kiao Seng. Tidak, sayang sekali Huang Xiaolong bukan orang yang mendengarkan permohonan musuh-musuhnya. Gelombang energi yang mengerikan memasuki tubuh Kiao Seng, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya hancur berkeping-keping. Ceritan Kiao Baiping dan ahli lain dari keluarga Kiao berdering di samping telinganya, tetapi dia merasa seolah-olah teriakan itu datang dari 1 juta mil jauhnya saat tubuhnya melesat di udara. Setelah berurusan dengan Kiao Seng, Huang Xiaolong berbalik untuk melihat sisanya. Mungkin mereka terlalu takut dengan kekuatan yang dia miliki, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bergerak ketika dia menatap mereka. Ketakutan mengambil alih hati mereka ketika mereka menyadari bahwa dia sedang berjalan ke arah mereka. Tuan Huang Xiaolong, kami tidak pernah bermaksud menyinggung Anda. Tolong maafkan kami, salah satu yang mulia Dao mulia keempat dari batas Kaisar Daokrit memohon. Tidak butuh waktu lama bagi yang lain untuk mulai memohon untuk hidup mereka, dan mereka tampaknya mencapai kesepakatan bahwa Gua Abadi Yin yang misterius adalah milik Huang Xiaolong untuk diambil. Mereka tidak ingin ada hubungannya dengan itu, dan mereka berharap Huang Xiaolong bisa menyelamatkan mereka. Apakah kamu yakin tidak menginginkan satu hal pun dari perbendaharaan? Huang Xiaolong bertanya dengan ekspresi tenang. Ya, 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 kami tidak ingin apapun di sini. Yang mulia Dao yang mulia ketiga menganggupkan kepalanya dengan tergesa-gesa sebelum mengembalikan semua yang telah dia ambil sebelumnya. Tampaknya takut bahwa Huang Xiaolong akan salah paham, semua orang menuangkan inventaris mereka. Kiao Dongping dan anggota keluarga Kiao lainnya tidak berbeda. Sudah terlambat untuk ini sekarang. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya perlahan. Ekspresi mereka berubah seketika. Pada saat ini, Dibai dan Kiao Seng akhirnya bisa berdiri. Dibai naik ke langit dan meraung marah. Huang Xiaolong, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan dapat mengambil ini untuk dirimu sendiri? Karena Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, kami akan meninggalkan dan membocorkan berita ke setiap kredo di Gua Surgawi Ikan Naga. Kamu tidak akan bisa menyimpan satu koin Dau untuk dirimu sendiri. Meskipun kemampuan Huang Xiaolong telah mengguncang dunia setelah pertempuran sebelumnya di Tanah Suci Rajayu, pasti akan ada yang mulia Dau tingkat tinggi yang berani melawan Huang Xiaolong untuk harta karun. Mereka bahkan mungkin memilih untuk membunuh Huang Xiaolong karena takut akan pembalasannya di masa depan. Seringai terbentuk di bibirnya, dan Huang Xiaolong dengan santai melambaikan tangannya. Kronegren Dau terbentuk di sekitar Gua Abadi dan menutup ruang yang menghubungkan Gua Abadi ke dunia luar. Tekanan mengerikan turun, dan wajah Dibai dan Kiao Seng langsung berubah. Dengan kekuatan pembatasan yang menjebak mereka, bahkan Dibai akan membutuhkan beberapa hari untuk berjuang keluar. Tidak mungkin Huang Xiaolong mengizinkan mereka membombardir pembatasan selama beberapa hari berturut-turut. Anda, Dibai terkejut, tetapi kemarahan muncul di dalam dirinya ketika dia menyadari bahwa rencananya tidak akan berhasil. Seekor naga emas muncul dalam pandangannya sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, dan kekuatan naga yang tampaknya mengendalikan segala sesuatu di bawah langit memenuhi Gua Abadi. Menghadapi kekuatan naga, yang mulia Dau merasa seolah-olah mereka lebih kecil dari setitik debu. Saat mereka menatap naga emas di belakang Huang Xiaolong, ekspresi tidak percaya terbentuk di wajah Kiao Seng dan Dibai. Setelah memamerkan kekuatannya, Huang Xiaolong mengungkapkan identitas aslinya. Akhirnya, semua orang yang datang tunduk padanya. Alih-alih segera meninggalkan Gua Abadi, Huang Xiaolong memilih untuk memperbaiki Pil Grendau untuk memperkuat fondasinya. Dia menyempurnakan kolam hitam pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan racun mutlak dalam dirinya. Setelah dua bulan penuh, dia akhirnya pergi. Memperkirakan waktu, dia tahu bahwa ada tujuh hingga delapan bulan sebelum waktu yang disepakati dengan anggota Pavilion Mystic. Karena itu, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kredo Bayangan Perak untuk menyembuhkan Ibu Yin Yue. Mengambil keputusan, dia terbang menuju Silver Shadow Creed. Karena Long Jianfei dan yang lainnya masih belum pulih, dia tidak memilih untuk membawa mereka. Dia pergi sendirian, dan dia meninggalkan mereka di Kaisar Batas Creed untuk menyembuhkan luka mereka. Setelah sebulan, Huang Xiaolong muncul di ruang di atas Kredo Bayangan Perak. Dengan Patriar Kredo Bayangan Perak di alam mulia dao mulia ke-9 awal, faksi ditempatkan dengan kuat di puncak struktur kekuatan di dunia suci-tuo suci. Pemimpin faksi itu adalah Zheng Lin, seorang wanita yang mulia dao, dan dia juga Master Yin Yue. Ketika Huang Xiaolong tiba di pegunungan Bayangan Perak, hari sudah larut malam. Cahaya Perak menyelimuti gunung, dan bersinar lembut dalam kegelapan. Keindahan pegunungan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata belaka. Dengan tubuhnya berkedip di udara, Huang Xiaolong muncul di kota Bayangan Perak yang terletak di puncak pegunungan. Ketika dia melangkah ke kota, dia memperhatikan bahwa itu masih ramai dengan kegiatan. Struktur kotanya juga unik, karena dibangun di atas permukaan gunung. Kota itu berlapis-lapis, dan ada total 20 lapisan. Setiap lapisan dibentuk oleh petak besar tanah, dan area itu lebih dari cukup untuk menampung beberapa miliar orang. Gua Abadi Bulan Perak terletak di tingkat ke-6, dan ketika Huang Xiaolong akhirnya tiba di lapisan ke-6, dia menyadari bahwa itu jauh lebih sibuk daripada 5 tingkat sebelumnya. Orang-orang memenuhi jalan-jalan ketika toko-toko buka untuk bisnis bahkan di tengah malam. Murid dari berbagai tanah suci dan kredo bolak-balik, dan Huang Xiaolong bahkan berhasil memperhatikan murid-murid dari Dragonfish Creed, Blue Lotus Creed, Ten Swords Creed, dan Tempes Lightning Creed. Bagian yang mengejutkannya adalah fakta bahwa ada banyak murid dari keluarga Kiao yang hadir. Aku akan menyerahkan 100 juta tahun hidupku jika aku berhasil melihat senyum nona Yin Yue, dao venerable setengah langkah menghela nafas. Nona muda Yin Yue jarang menunjukkan wajahnya di sekitar sini. Selain itu, bahkan lebih sulit untuk melihat senyumnya. Siapapun yang cukup beruntung untuk melihat wajahnya yang tersenyum tidak akan pernah melupakannya selama mereka hidup. Dao venerable setengah langkah lainnya di sampingnya menunjukkan ekspresi mabuk ketika dia memikirkannya. Nona Yin Yue muncul di Tanah Suci Rajayu beberapa tahun yang lalu. Sayang sekali kami terjebak dalam pengasingan. Gelombang demi gelombang diskusi mengalir ke telinga Huang Xiaolong. Dengan menggelengkan kepalanya, Huang Xiaolong tertawa geli. Memang, semua orang di tingkat ke-6 ada di sana untuk melihat Yin Yue. Sebelumnya, dia telah mengetahui bahwa ada jutaan murid yang meminta audiensi dengan Yin Yue setiap hari. Dia tidak percaya rumor itu, tapi sekarang sepertinya semuanya benar. Mereka yang dapat bertemu dengan Yin Yue jelas merupakan patriark muda dari kredo super atau makhluk yang sangat terkenal di dunia Suci Tuo Ilahi. Ketika Huang Xiaolong mencapai alun-alun di luar gua abadi bulan perak, dia disambut dengan lautan murid yang memeras jalan mereka. Huang Xiaolong menatap jumlah orang yang tak ada habisnya di hadapannya. Bagaimana bisa dia mencarinya? Fang Yucheng, patriark muda dari Jade Orchid Kreet meminta audiensi dengan nona muda Yin Yue. Seorang pria muda yang berdiri di pintu masuk gua abadi menangkupkan tinjunya ke penjaga dan berkata. Fang Yucheng, murid yang menjaga gua abadi bulan perak mencibir dengan jijik, permintaan maaf. Kakak senior Yin Yue tidak bertemu tamu. Silakan pergi. Dengan ekspresi enggan, Fang Yucheng melanjutkan, Rekan pembudidaya, saya harus menyusahkan anda untuk memberitahu nona muda Yin Yue bahwa saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan dengannya. Setiap orang yang mencoba menemui kakak perempuan kita menggunakan alasan yang sama. Silakan pergi. Setelah dia berbicara, murid itu memberi isyarat agar Fang Yucheng pergi. Fang Yucheng membuka mulutnya, tetapi dia gagal memikirkan alasan lain untuk tetap tinggal. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi. Semua orang mulai berdiskusi ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi. Kredo anggrek diok mungkin hanya kredo kecil, tetapi reputasi mereka cukup bagus. Apapun masalahnya, Fang Yucheng adalah patriark muda dari Jade Orchid Creek. Bahkan seseorang seperti dia, ditolak. Para murid dari banyak kepercayaan dan keluarga super terpukul setelah menyadari kegagalan Fang Yucheng. Meski begitu, tidak banyak orang yang pergi. Semua dari mereka bersedia mengambil risiko penolakan. Huang Xiaolong melihat aliran orang yang tak ada habisnya, dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mencapai pintu masuk bahkan jika dia punya waktu setengah bulan. Adik laki-laki, kamu hanya leluhur primal kebangkitan ke-7. Jangan bilang kamu di sini untuk mencari Nona Mudayin Yue, seorang gemuk di alam leluhur primal kebangkitan ke-9 mendekati Huang Xiaolong dan berkata. Meskipun dia sedikit terkejut, Huang Xiaolong mengangguk. Si gemuk menggelengkan kepalanya dan mencoba membuju Huang Xiaolong, saya akan menyarankan Anda untuk pergi sekarang. Saya belum pernah mendengar Nona Mudayin Yue menerima kunjungan oleh siapapun di alam leluhur primal kebangkitan ke-7. Jika Anda tidak menyadarinya, Fang Yucheng adalah yang mulia dao setengah langkah. Bahkan seseorang seperti dia ditolak, apalagi orang sepertimu. Nona Mudayin Yue memintaku untuk datang, Huang Xiaolong menjelaskan. Dengan ekspresi kaget di wajahnya, Tawa mengejek segera meninggalkan bibir si gemuk ketika dia mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Kau cukup lucu. Mengapa Nona Mudayin Yue mengundang leluhur primal kebangkitan ke-7 seperti Anda? Berdoa lah untuk memberi tahu, untuk apa Anda berada di sini. Dengan wajah tanpa ekspresi, Huang Xiaolong tidak berencana untuk menyangkal apapun. Aku di sini untuk menghilangkan racun yang mengganggu ibunya. Si gemuk tercengang selama satu detik penuh, tapi lemak di sekitar perutnya mulai bergoyang saat dia tertawa terbahak-bahak. Nona Mudayin Yue memintamu, leluhur primal kebangkitan ke-7, untuk menangani racun di tubuh ibunya. Tanda seru. Menurutnya, kebohongan Huang Xiaolong terlalu mencolok. Dengan identitas terhormat Nona Mudayin Yue, tidak mungkin dia mengundang leluhur primal untuk menyembuhkan ibunya. Bagaimanapun, bahkan yang mulia dao ke-9 telah gagal melakukannya. Orang-orang di sekitar mereka menatap lemak sebelum berbalik untuk melihat Huang Xiaolong dengan ekspresi ejekan di mata mereka. Adik laki-laki, dari vaksi mana kamu berasal? Si gemuk bertanya. Saya tidak menganut kepercayaan apapun, dan saya juga bukan dari ras genesis. Jangan bilang kamu murid dari Tanah Suci. Lanjut si gendut. Mereka yang memiliki nyali untuk meminta audiensi dengan Yin Yue adalah murid inti dari berbagai kredo, atau beberapa klan super. Bahkan jika tidak, mereka harus menjadi murid dari beberapa klan tersembunyi. Tidak ada satupun murid dari Tanah Suci yang layak untuk bertemu dengan Yin Yue. Namun, Huang Xiaolong tetap tanpa ekspresi ketika dia menjawab pertanyaan mereka. Betul sekali. Aku hanyalah murid dari Tanah Suci yang kecil. Dia berasal dari Tanah Suci Chang Kiong, dan itu pasti dianggap sebagai Tanah Suci kecil dalam skema dunia Suci Tua Ilahi. Dengan cekikikan, si gemuk mengangkat jempolnya ke arah Huang Xiaolong. Adik laki-laki, aku, Su Tua, terkesan dengan keberanianmu. Su Tua, apakah kamu babi? Huang Xiaolong melebarkan matanya karena terkejut. Dia tidak mengerti mengapa seseorang membandingkan diri mereka dengan babi. Tidak, itu bukan pengucapannya. Itu Zhu, yang lain. Fatih Zhu menjelaskan. Kerumunan tiba-tiba menjadi gaduh, dan beberapa lusin murid yang mengenakan jubah kredo bayangan perak muncul. Itu Chen Tianyang, kakak senior nona muda Yin Yue. Seseorang berteriak. Guru Yin Yue, Zheng Lin, memiliki empat murid langsung. Yin Yue adalah yang termuda dari mereka semua, dan Chen Tianyang adalah murid tertua. Niatnya untuk datang sudah jelas. Begitu mereka muncul, jalan raksasa dibersihkan di alun-alun. Huang Xiaolong merasa bahwa ini adalah kesempatannya untuk mendekati gua abadi, dan dia dengan cepat berjalan menuju Chen Tianyang. Ketika Fatih Zhu melihat bagaimana Huang Xiaolong mulai berjalan ke Chen Tianyang, hatinya jatuh ketakutan. Dia meraih Huang Xiaolong, dan membujuk, Adik laki-laki, jangan bilang kamu berencana menghentikan Chen Tianyang untuk memintanya membawamu ke nona muda Yin Yue. Huang Xiaolong menganggupkan kepalanya sebagai penegasan. Meskipun dia tidak akan memohon pada Chen Tianyang, memang benar dia bermaksud agar pria itu membawanya masuk. Tidak mungkin dia bisa menunggu beberapa hari untuk sampai ke pintu masuk. Fatih Zhu buru-buru mencoba meyakinkan Huang Xiaolong sebaliknya. Kamu meminta kematian jika kamu memohon pada Chen Tianyang. Dia mungkin kakak laki-laki seniornya, tapi dia sudah mencintainya sejak lama. Dia merasa sangat jijik oleh siapapun yang mencoba mengejarnya. Huang Xiaolong terkejut. Di masa lalu, ada seorang murid dari kredo kecil yang berencana melakukan hal yang sama denganmu. Dia membawa beberapa harta untuk memohon Chen Tianyang, tetapi Anda harus bisa menebak apa yang terjadi. Fatih Zhu melanjutkan, Chen Tianyang secara pribadi menghancurkan semua anggota tubuhnya dan mengusirnya. Murid itu adalah murid pribadi dari Master Aula Agung dari sebuah kredo, tetapi alih-alih membalas dendam, tuannya bahkan tidak berani kentut di depan Chen Tianyang. Jika kamu mencoba, Chen Tianyang mungkin akan membunuhmu. Lagi pula, tidak ada yang menghentikannya untuk melakukannya. Huang Xiaolong tertawa geli. Jangan khawatir tentang itu. Dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Chen Tianyang hanyalah yang mulia dao pertama. Jika dia benar-benar berencana untuk bergerak melawan Huang Xiaolong, dia mungkin akan diledakkan ke kerajaan datang jika Huang Xiaolong memutuskan untuk bernapas berat ke arahnya. Namun, Huang Xiaolong dapat merasakan bahwa Fatizu dengan tulus mencegahnya untuk membuang nyawanya. Dia tidak bisa menamparkan wajah tersenyum, terutama yang peduli untuk kesejahteraannya. Jika saya berhasil bertemu nona muda Yin Yue, saya akan ingat untuk memperkenalkan Anda. Ekspresi aneh muncul di wajah si gemuk ketika dia melihat Huang Xiaolong. Dia tidak bisa mengerti di mana Huang Xiaolong menemukan kepercayaan dirinya. Untuk anggota Tanah Suci kecil, Chen Tianyang dapat membunuh sebanyak yang dia inginkan tanpa mengedipkan mata. Sementara lemak memikirkan akhir menyedihkan Huang Xiaolong, dia sudah berjalan menuju pria itu. Desahan keluar dari bibir Fatizu, dan dia meratapi Huang Xiaolong dalam diam. Apakah kamu Chen Tianyang? Apakah anda kakak laki-laki Yin Yue? Huang Xiaolong tiba di depan Chen Tianyang dalam sekejap. Para murid kredo bayangan perak terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Mereka tidak berharap leluhur primal kebangkitan ketujuh menghalangi jalan mereka. Tentu saja, hal yang sama bisa dikatakan untuk orang lain yang hadir. Betul sekali, Yin Yue memang adik perempuanku. Chen Tianyang mengerutkan kening. Ketika leluhur primal kebangkitan ketujuh berdiri di jalannya dan memanggilnya dengan nama lengkapnya, dia sudah marah. Namun, dia harus menekan amarah di hatinya karena dia tidak tahu identitas pihak lain. Nona muda Yin Yue mengundangku untuk menyembuhkan ibunya. Tolong bawa aku menemuinya. Dengan mata terbelalak kaget, semua orang menatap Huang Xiaolong. Mereka yang belum pernah mendengar percakapan Huang Xiaolong dengan Fatih Zhu merasakan sebuah bom meledak di benak mereka. Setelah dia kembali ke akal sehatnya, senyum cemerlang muncul di wajah Chen Tianyang. Kamu memberitahuku bahwa adik perempuanku mengundangmu untuk menyembuhkan racun mutlak yang mengganggu ibunya. Mereka yang akrab dengan Chen Tianyang akan tahu bahwa niat membunuhnya terpicu ketika mereka melihat senyum di wajahnya. Tidak heran dia marah. Jika seekor semut menghalangi jalan seseorang dan mulai omong kosong, siapapun akan marah. Itu benar, jawab Huang Xiaolong, tampaknya tidak dapat merasakan niat membunuhnya. Ketika dia ingin mengambil liontin bulan perak, Chen Tianyang berbalik dan membentak seorang murid di belakangnya, lampukan orang bodoh ini dan lempar dia keluar kota. Dia ingin bergerak secara pribadi, tetapi dia mempertimbangkan fakta bahwa pihak lain adalah leluhur primal kebangkitan ketujuh. Jika tersiar kabar bahwa dia melumpuhkan leluhur primal, dia akan menjadi bahan tertawaan dunia. Karena itu, dia hanya bisa memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Ya, kakak senior Chen. Seseorang berlari dengan tergesa-gesa. Aku pasti akan melumpuhkannya sebelum membuangnya keluar kota. Chen Tianyang menganggup dan mengabaikan Huang Xiaolong saat dia melanjutkan perjalanannya ke Gua Abadi Bulan Perak. Tanpa sepatah kata pun, murid itu mengirim tamparan ke arah Huang Xiaolong. Sebagai dao venerable setengah langkah, kekuatan yang dimilikinya sangat menakutkan. Para murid di sekitar mereka tidak berani berlama-lama saat mereka mulai berlari jika mereka tertangkap oleh gelombang kejut pertempuran. Fatih Zhu tidak berbeda. Dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Dengan basis kultivasinya, dia tidak bisa menyelamatkan Huang Xiaolong bahkan jika dia mau. Ketika semua orang berpikir bahwa Huang Xiaolong sudah mati, murid dari kredo bayangan perak dikirim terbang. Dengan bunyi gedebuk, dia menabrak tanah di luar alun-alun. Semua orang berbalik untuk menatap Huang Xiaolong dengan rahang terbuka lebar. Chen Tianyang dan yang lainnya yang sedang dalam perjalanan berhenti mati di jalur mereka saat mereka berbalik untuk menatap Huang Xiaolong. Itu sama untuk Fatih Zhu. Siapa kamu? Ekspresi Chen Tianyang tenggelam saat dia memelototi Huang Xiaolong. Tidak terlalu banyak ahli yang bisa mengalahkan setengah langkah Dao Venerable sebagai leluhur primal kebangkitan ketujuh di dunia suci-tuo suci. Tidak mungkin anak di depan mereka bukanlah siapa-siapa tanpa nama. Tiba-tiba, seorang murid dari kredo bayangan perak berteriak. Kakak senior, Li Haitau telah dilumpuhkan oleh anak itu. Li Haitau mengikuti perintah Chen Tianyang, tetapi dia dilumpuhkan oleh pihak lain tanpa peringatan. Mereka yang berada di alun-alun merasakan kaki mereka menjadi lunak. Mereka tidak mengerti bagaimana Huang Xiaolong bisa bertindak begitu tak terkendali di depan Chen Tianyang. Bagaimana dia bisa melumpuhkan murid inti Silver Shadow Creed di wilayah mereka sendiri. Itu adalah murid inti dari faksi yang mereka bicarakan. Tak satupun dari mereka adalah sampah tanpa nama dalam kredo, dan meskipun reputasinya tidak sehebat Chen Tianyang, dia tidak terlalu jauh di belakang. Aku tahu Li Haitau, dia adalah murid pribadi leluhur Ho Tingwei. Leluhur Ho Tingwei dari kredo bayangan perak. Itu adalah yang mulia dao ke-6 yang sedang kita bicarakan. Selain itu, ada harapan bagi leluhur Ho Tingwei untuk memasuki alam mulia dao tingkat tinggi. Para murid kredo bayangan perak terkejut. Ekspresi Chen Tianyang berubah jelek saat niat membunuh meledak dari matanya. Beraninya kamu melumpuhkan Junior Brother Li. Karena dia berencana untuk melumpuhkanku, dia harus siap menderita nasib yang sama. Saya hanya membiarkan dia hidup setelah mempertimbangkan reputasi Yin Yue. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku karena membiarkannya hidup-hidup? Huang Xiaolong menjawab dengan tenang. Mengoom dalam kemarahan, aura Chen Tianyang menutupi seluruh kota. Berat? Aku tidak peduli siapa kamu. Terlepas dari vaksi manapun anda berasal, saya akan menghancurkan anda di sini dan sekarang. Jika aku gagal membunuhmu, aku tidak akan dipanggil Chen Tianyang. Dengan cahaya perak menutupi tubuhnya, dia menamparkan Huang Xiaolong. Berhenti. Suara halus terdengar di langit tiba-tiba. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar suara itu. Kegembiraan menggelegak di hati mereka ketika mereka menyadari dari mana sumber suara itu berasal. Ini Nona Mudayin Yue. Seseorang berteriak. Nona Mudayin Yue, ekspresi Chen Tianyang sedikit berfluktuasi, tetapi dia tidak berhenti. Telapak tangannya terus terbang menuju Huang Xiaolong. Menatap Chen Tianyang dengan wajah tanpa ekspresi, Huang Xiaolong dengan santai melambaikan tangan kanannya. Semua orang di sekitar mereka menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Apa yang dilakukan bocah bodoh itu? Apakah dia mencoba memukul lalat? Tanda seru. Tidak. Dia mungkin mencoba mengipasi asap kentutnya. Tawa memenuhi udara seketika saat mereka melihat pertahanan setengah mati Huang Xiaolong. Seringai terbentuk di wajah Chen Tianyang, dan dia merasa bahwa Huang Xiaolong bosan hidup. Dia tidak percaya bahwa leluhur primal kebangkitan ketujuh akan mampu menghentikan serangannya yang dipenuhi dengan energi kosmos. Saat dia mencibir di dalam hatinya, energi tak berbentuk menyerangnya, dan ekspresi wajahnya berubah. Ekspresi teror muncul di hatinya ketika dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa menghentikan serangan yang masuk. Memutar tubuhnya, dia tidak peduli lagi dengan reputasinya karena dia hanya ingin melarikan diri. Di depan orang banyak yang berkumpul di alun-alun, gelombang energi yang mengerikan menghantam Chen Tianyang. Saat dia menggambar lengkungan yang indah di langit, dia mendarat di luar gerbang kota. Beberapa ahli yang mencapai grendaw ruang melihat bahwa Chen Tianyang diusir dari kota dengan sapuan tangan Huang Xiaolong. Ketika Fatizu, yang berdiri di antara kerumunan, melihat apa yang terjadi, dia tercengang konyol. Tidak ada satu orang pun yang berani mempercayai mata mereka, dan mereka bergumam kaget, ini, ini. Mereka melihat ke arah di mana Chen Tianyang dibut, dan mereka dengan cepat berbalik untuk melihat Huang Xiaolong. Tidak masuk akal, beraninya kamu tidak menghormati anggota Silver Shadow Creed di wilayah kita. Dua tekanan mengerikan turun dari langit dan aura mengancam akan mencekik semua orang di kota. Dua garis perak merobek langit dan menusuk Huang Xiaolong. Garis-garis cahaya dibentuk oleh pedangki, dan guntur bergemuruh di langit saat cahaya melesat ke arah Huang Xiaolong. Para ahli sejati yang hadir terkejut karena seseorang hanya bisa menghasilkan kekuatan seperti itu ketika mereka mencapai puncak di jalan pedang. Dari apa yang bisa mereka lihat, hanya yang mulia dao tingkat menengah yang bisa melepaskan serangan seperti itu. Orang-orang yang melakukannya mungkin berada di alam mulia dao mulia kelima atau ke enam. Sesepuh terkemuka, tetap tanganmu. Suara Yin Yue muncul dari gua abadi sekali lagi, dan dua sinar cahaya pedang muncul untuk menghalangi mereka yang terbang di Huang Xiaolong. Sayang sekali Yin Yue tidak cukup kuat untuk menghentikan kedua yang mulia dao. Dia kuat, tapi dia tidak lebih kuat dari dua yang mulia dao tingkat menengah. Itu tidak mengejutkan bahwa serangannya hancur saat mereka bertabrakan dengan lampu pedang perak. Tanpa berhenti sedetik pun, dua garis perak melesat ke arah Huang Xiaolong. Melihat kedua balok akan tiba di hadapannya, pedang imemorial muncul di tangan Huang Xiaolong. Dia menarik garis melalui langit dan gelombang kejut yang mengerikan mengguncang daratan. Ruang di sekitar tabrakan mulai pecah saat lubang terbentuk di langit di atas. Beberapa murid yang cukup sial untuk menghalangi gelombang kejut sisa memiliki beberapa lubang yang menembus tubuh mereka. Semua orang mundur dengan tergesa-gesa. Hah, dua tangisan terdengar di langit saat dua sosok muncul di ruang di atas alun-alun. Ini leluhur Hou Tingwei dan leluhur Chen Hongyuan. Mereka yang mengenali mereka berdiskusi, dan alun-alun segera dipenuhi dengan kebisingan. Hou Tingwei adalah tuan dari lihai tai yang lumpuh, dan dia adalah puncak dari ke-6 esteem dao venerable. Chen Hongyuan mungkin sedikit lebih lemah darinya, tapi dia masih seorang yang mulia dao ke-6 yang terlambat. Mereka berdua mahir dalam hal pedang, dan bahkan yang mulia dao tingkat tinggi terkesan dengan pemahaman mereka. Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka yang hadir lebih dari identitas kedua leluhur adalah fakta bahwa leluhur primal kebangkitan ke-7 masih hidup dan menendang setelah menerima serangan gabungan mereka. Mereka bahkan tidak menggaruk kulitnya. Jika orang-orang di kerumunan terkejut, maka tidak perlu menyebutkan dua yang mulia dao yang dimaksud. Mereka menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mereka menjelaskan fakta bahwa mereka tidak dapat melukai leluhur primal kebangkitan ke-7? Apakah mereka sedang bermimpi? Tidak, mereka tidak mungkin. Ketika semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, sesosok muncul di langit di antara kedua belah pihak. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah semua orang ketika mereka mengenali pendatang baru. Ini nona muda Yin Yue. Penampilannya menyebabkan cukup keributan merobek kerumunan. Dengan menoleh kedua leluhur, dia menyapa mereka dengan sedikit membungkuh. Tetua terkemuka. Ekspresi Hou Tingwei dan Chen Hong Yuan melonggar ketika mereka melihatnya. Yin Yue, apakah ini temanmu? Ekspresi kemarahan bisa terlihat di wajah Hou Tingwei setelah dia berbalik untuk menatap muridnya dengan prihatin. Ini Tuan Muda Huang, ahli yang saya undang untuk menyembuhkan ibu saya dari racun mutlak. Yin Yue tidak berencana untuk menyembunyikan apapun. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, seluruh alun-alun menjadi rusuh. Huang Xiaolong. Itu Huang Xiaolong. Dialah yang mengalahkan Suanyuan Potian setengah mati. Dia leluhur primal yang melawan Lord Biye dan mengirimnya terbang dengan satu kepalan tangan. Ekspresi kekaguman muncul di mata mereka yang hadir. Bahkan ada beberapa yang membara dengan keinginan untuk memberi hormat kepada sosok legendaris tersebut. Pertempuran Tanah Suci Raja Yu telah mengguncang seluruh dunia suci Tua Ilahi, dan Huang Xiaolong telah berubah menjadi idola di mata banyak orang. Fatizu merasakan bom meledak di kepalanya ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia adalah salah satu penggemar berat Huang Xiaolong, dan dia tidak percaya bahwa dia telah berbicara dengan Huang Xiaolong begitu lama tanpa menyadarinya. Selain itu, dia mengingat janji Huang Xiaolong untuk memperkenalkannya pada Yin Yue. Masalah Yin Yue dan Feng Yue mencari Huang Xiaolong beberapa tahun yang lalu sudah lama terungkap ke dunia. Ada banyak murid yang berspekulasi tentang hubungan di antara mereka, dan sekarang, mereka akhirnya mengetahui mengapa Yin Yue mendekati Huang Xiaolong. Ketika Hou Ting Wei dan Chen Hong Yuan mendengar apa yang dia katakan, mereka menatapnya dengan kaget. Mereka tidak terlalu banyak berpikir sebelumnya, tetapi sekarang setelah identitasnya terungkap, mereka tidak bisa tidak memandangnya dengan cara yang berbeda. Tuan Muda Huang, maafkan aku. Yin Yue menoleh ke Huang Xiaolong dan meminta maaf. Saya tidak memikirkan semuanya dan membiarkan Tuan Muda Huang menderita beberapa keluhan. Ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, ekspresi banyak orang berubah. Ekspresi Hou Ting Wei tidak sedap dipandang saat dia berbalik untuk melihat muridnya dan Chen Tianyang. Melihat Yin Yue yang ekspresi minta maafnya jelas untuk dilihat semua orang, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tapi aku tidak memikirkannya. Kedatangan Tuan Muda Huang membawa cahaya ke kredo bayangan perak saya. Sebuah suara yang terdengar manis terdengar di langit, dan sekelompok ahli dari Silver Shadow Creed tiba di depan mereka. Orang yang memimpin mereka semua adalah seorang wanita yang kecantikannya hanya dapat disaingi oleh temperamennya. Bahkan jika Huang Xiaolong harus membandingkannya dengan Yin Yue, dia tidak akan kalah. Orang yang datang adalah Tuan Yin Yue, Zheng Lin, dan ada lebih dari 30 yang mulia Dao yang ikut bersamanya. Huang Xiaolong mungkin telah menghentikan serangan Hou Ting Wei dan Chen Hong Yuan, tetapi gelombang kejut yang dihasilkan selama pertukaran telah lama mengejutkan anggota Silver Shadow Creed. Menguasai, Yin Yue bergegas untuk menyambut Zheng Lin. Ekspresi menyayangi muncul di wajah Zheng Lin ketika dia melihat ke arah Yin Yue. Bayangan perak Dao yang mulia. Huang Xiaolong menangkupkan tinjunya dan menyapanya. Ketika para ahli lain dari kredo bayangan perak memperhatikan bahwa Huang Xiaolong tidak berlutut, mereka mengerutkan kening. Namun, mereka cukup pintar untuk tetap diam. Reaksi Zheng Lin adalah kebalikannya. Senyum cemerlang terbentuk di wajahnya, dan dia terkeke pelan, reputasi Tuan Muda Huang mendahuluinya. Kamu benar-benar hidup sesuai dengan rumor Yin Yue telah menunggumu selama ini. Semburat merah perlahan merayap di wajah Yin Yue ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zheng Lin. Bukan apa-apa, Huang Xiaolong tertawa sebagai tanggapan. Setelah basa-basi singkat, Zheng Lin mengundang Huang Xiaolong ke istana utama kredo bayangan perak. Tidak menolak sikap baiknya, Huang Xiaolong mengikutinya, dan dia ditemani oleh Yin Yue. Ketika Hou Tingwei melihat sosok mereka yang pergi, dia membuka mulutnya sebagai protes. Dia ingin melaporkan perilaku Huang Xiaolong kepada Zheng Lin, tetapi Chen Hongyuan menggelengkan kepalanya perlahan. Menelan kata-katanya, Hou Tingwei hanya bisa menyaksikan Huang Xiaolong, dan Yin Yue menghilang dari pandangannya. Kemarahan mendidih di hatinya. Pada saat Huang Xiaolong tiba, perjamuan besar sedang menunggunya. Anggur diseduh dari ramuan grendao, dan buah yang disajikan kepadanya adalah buah spiritual grendao. Bahkan ada daging dari binatang langka yang lahir selama penciptaan dunia. Sambutan yang dia terima adalah sesuatu yang hanya akan diterima oleh para leluhur dari kekuatan kelas atas di dunia suci-tuo suci. Setelah tiga putaran anggur, Zheng Lin tertawa geli, kecakapan tempur Tuan Muda Huang tidak ada bandingannya, dan bakatmu adalah satu-satunya. Bahkan kredo super sepertiku tidak bisa tidak mengagumimu. Pertempuran di Tanah Suci Raja Yu memamerkan bakat Tuan Muda Huang kepada dunia, tetapi kamu hanya berada di puncak alam leluhur primal kebangkitan ke-6 akhir saat itu. Ini baru beberapa tahun, tapi sepertinya kamu telah berhasil memasuki alam leluhur primal kebangkitan ke-7. Zheng Lin menatap Huang Xiaolong saat emosi yang rumit memenuhi hatinya. Para ahli dari Silver Shadow Creed menatapnya dengan tak percaya saat ombak menghantam hati mereka. Dalam pertempuran sebelumnya, alam leluhur primal kebangkitan ke-6 Huang Xiaolong telah berhasil mengalahkan Bie. Namun, dia telah meningkatkan ranah kultivasinya sejak saat itu dan telah melangkah ke alam leluhur primal kebangkitan ke-7. Bahkan Yin Yue tidak tahu bagaimana perasaannya tentang itu. Tidak seorang pun yang menonton pertempuran gagal menangkap fakta bahwa Huang Xiaolong adalah leluhur primal kebangkitan ke-6. Jelas bahwa dia hanya membutuhkan beberapa tahun untuk memasuki alam leluhur primal tingkat tinggi, dan itu adalah prestasi yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Mereka tidak bisa lagi menggunakan kata berbakat untuk menggambarkan monster seperti dia. Huang Xiaolong terkekeh ringan ketika dia melihat tatapan curiga dan terkejut dari orang-orang di sekitarnya. Saya memiliki tiga jiwa dao, dan sebelas nasib sein tingkat tinggi. Saya bisa melahap lebih banyak energi daripada yang lain, dan itu membantu kultivasi saya. Selain itu, saya berhasil mendapatkan beberapa pil dao bermutu tinggi beberapa tahun yang lalu. Saat mereka saling menatap, semua orang tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Jika Huang Xiaolong memang bisa maju lebih cepat karena energi grendau yang dia sempurnakan, mereka hanya bisa mengatakan bahwa kecepatannya sangat menakutkan. Mereka takut bahkan yang mulia dao ke-7 tidak akan bisa berkultivasi secepat bocah di depan mereka. Belum lagi pihak lain hanyalah leluhur primal. Zheng Lin memasang ekspresi aneh di wajahnya, tetapi mengingat Huang Xiaolong tidak mau mengungkapkan hal lain, dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Topik perlahan bergeser ke sesuatu yang lebih santai, dan dia bahkan menyatakan permintaan maafnya atas perilaku Chen Tianyang. Ketika perjamuan akhirnya berakhir dan tirai malam turun, Yin Yue mengundang Huang Xiaolong ke Gua Budidaya bulan perak. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Huang Xiaolong mengangguk dan setuju untuk mengikutinya. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Yin Yue ketika dia setuju, dan dia secara pribadi mengatur tempat tinggalnya di Gua Budidaya. Berdiri di halaman yang telah diatur untuknya, Huang Xiaolong melihat cahaya keperakan yang memenuhi langit, dan dia memikirkan masalah Huang Long Armor. Tuan Muda Huang, sebuah suara yang menyenangkan terdengar di telinganya saat sesosok mendekatinya. Nona muda Yin Yue, Huang Xiaolong berbalik dan tersenyum pada pendatang baru. Ketika Yin Yue tiba di hadapannya, aroma memabukkan menyerang lubang hidungnya. Apakah Tuan Muda Huang merasa bermasalah? Yin Yue bertanya ketika dia melihat sorot matanya. Ini masalah memasuki Dragonfish Creek. Di Tanah Suci Raja Yu, dia telah berbicara dengan Yin Yue dan Feng Yue tentang keinginannya untuk pergi ke sana. Karena itu, dia merasa tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Lagi pula, dia tidak mengungkapkan keberadaan Huang Long Armor. Setelah jeda singkat, Yin Yue melanjutkan, mengapa kita tidak mengunjungi tuanku besok dan meminta bantuannya? Ini, Huang Xiaolong memikirkannya sejenak dan setuju. Jika tuanmu berhasil memasukkanku ke dalam Dragonfish Creek, aku bersedia membayar 1 miliar Tuoshendao Coins. 1 miliar koin Tuoshendao. Yin Yue tercengang. Bahkan Yang Mulia Dao ke-9 tidak bisa mengeluarkan jumlah seperti itu jika mereka mau. 1 miliar koin Tuoshendao adalah jumlah yang sangat besar bagi orang seperti dia. Betul sekali, Tuan Muda Huang, Anda datang jauh-jauh ke sini untuk menyembuhkan ibu saya. Anda tidak meminta kami untuk memberi Anda imbalan apapun, dan saya tidak akan mau menerima uang Anda. Kamu tidak mau menerimanya, tapi aku berencana untuk memberikannya kepada Tuanmu. Huang Xiaolong tertawa. Tolong sampaikan niatku padanya. Baik, Yin Yue akhirnya menganggupkan kepalanya. Topik pembicaraan segera beralih ke ibu Yin Yue. Setelah mendapatkan lebih banyak informasi tentang racun yang mengganggunya, Huang Xiaolong memutuskan untuk menangani masalah ini keesokan harinya. Ketika mereka berdua sedang menikmati obrolan yang menyenangkan di bawah sinar bulan keperakan, ekspresi Hou Tingwei jelek ketika dia melihat kondisi Li Haitao di gua budidayanya. Pembuluh darah dao di tubuhnya sudah hancur tak bisa diperbaiki, dan jantung daonya berantakan. Bahkan jiwanya terpengaruh. Pada levelnya, Hou Tingwei tidak bisa melakukan apapun untuk meringankan penderitaan muridnya. Li Haitao dianggap lumpuh total. Tuan, Anda harus membalas dendam untuk saya. Suara lemah Li Haitao terdengar di udara. Aku tidak mau menerima takdirku. Gup-gup bestart Huang Xiaolong itu tidak cocok untuk melumpuhkan basis kultifasiku. Air mata mengalir di wajahnya. Melihat keadaan menyedihkan muridnya, Hou Tingwei merasa hatinya hancur berkeping-keping. Dia telah menggunakan banyak upaya untuk mengasuh muridnya, berharap dia bisa memasuki alam mulia dao di masa depan. Sayangnya, penampilan Huang Xiaolong telah menghancurkan mimpinya. 2915. Niat membunuh melintas di mata Hou Tingwei. Huang Xiaolong, kamu melumpuhkan muridku dan menghancurkan hidupnya. Saya akan memastikan Anda mati tanpa memasuki siklus reinkarnasi. Anda akan disiksa untuk selama-lamanya. Suara dingin Hou Tingwei terdengar di aula. Ketika Li Haito melihat bahwa tuannya bertekad untuk membalas dendam untuknya, dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Namun, dia memikirkan bakat dan kekuatan Huang Xiaolong, dan dia mulai ragu, Tuan, bagaimana dengan kekuatan Huang Xiaolong? Hou Tingwei mengerutkan kening ketika dia menyadari masalahnya. Huang Xiaolong memang monster bahkan jika aku menggunakan semua yang ada dalam diriku, aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan, dia pasti akan bisa melarikan diri. Ketika dia bekerja sama dengan Chen Hongyuan untuk menyerang Huang Xiaolong sebelumnya, dia telah menggunakan 40 persen energinya. Huang Xiaolong telah menerimanya tanpa masalah, dan kekuatannya harus sebanding dengan Yang Mulia Dao Kenam. Karena itu masalahnya, Huang Xiaolong pasti bisa melarikan diri dengan nyawanya utuh. Tuan, apakah kita akan membiarkan Huang Xiaolong menyombongkan diri seolah-olah tempat itu miliknya? Tanda seru, Li Haito mengamuk, Ketika saya memikirkan bagaimana dia berjalan di samping kakak senior Yin Yue, saya tidak ingin apa-apa selain memotongnya menjadi ribuan keping. Santai, bakat Huang Xiaolong mungkin menakutkan, tetapi ada banyak orang di dunia suci-tuo suci yang menginginkannya mati. Dia tidak akan tertawa lebih lama lagi. Ekspresi Hou Ting Wei tenggelam, dan dia menggeram. Mempersempit matanya, dia melanjutkan, dia hampir membunuh Suanyuan Potian sebelumnya, dan keyakinan Suanyuan tidak akan pernah membiarkannya pergi. Mereka mungkin diam untuk saat ini, tetapi mereka hanya menunggu waktu mereka. Kekuatan puncak di dunia suci-tuo ilahi sedang dalam diskusi sekarang, dan mereka semua tidak ingin melihat Huang Xiaolong dewasa. Mereka saat ini sedang memutuskan tanggal untuk membunuhnya dengan konspirasi besar-besaran. Li Haito membelalakkan matanya karena terkejut dan tertawa gembira, Tuhan, apakah ini benar? Betul sekali, bakat Huang Xiaolong terlalu sesat. Jika dia begitu kuat di alam leluhur primal, tidak ada yang akan bisa menghadapinya begitu dia memasuki alam mulia dao. Ketika dia benar-benar memasuki alam mulia dao tingkat tinggi, seluruh dunia suci-tuo suci tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika mereka mau. Kekuatan di sini tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu muncul. Selain itu, penampilan Huang Xiaolong telah menekan reputasi Huang Suai. Sebagai anak ciptaan, statusnya tidak pernah dinodai. Kekuatan puncak dari Divine Tuo Hollywood seperti Dragonfish Creed, Red Fox Creed, dan yang lainnya tidak akan pernah membiarkan keberadaan seperti dia untuk terus hidup. Mata Hou Tingwei terbakar dengan hasrat yang serius saat dia terus menganalisis. Muridnya mungkin tidak dapat mempelajari seluk-beluk dunia suci tuo ilahi, tetapi dia adalah yang mulia dao ke-6. Sebagai seorang doyen di salah satu kredo terkuat, dia tahu banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Li Haitau menjadi lebih bersemangat setelah mendengar berita itu. Apakah maksud Anda ketika putra penciptaan memasuki alam yang mulia dao, 10 yang mulia dao terkuat akan bergerak untuk membersihkan semua rintangan di jalannya? Betul sekali. Identitas Huang Xiaolong sangat misterius, dan ada beberapa yang berspekulasi bahwa dia terbangun selama penciptaan dunia. Namun, ada orang lain yang mengatakan bahwa dia dikultifasikan oleh beberapa ras asal yang misterius. Keyakinan Suanyuan mengabaikan keberadaannya saat mereka melakukan penyelidikan. Apapun masalahnya, Dragonfish dao venerable dan yang lainnya tidak akan pernah takut dengan kekuatan di belakang Huang Xiaolong. Begitu ada sesuatu yang menyangkut yang mulia, putra penciptaan, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Li Haitau tertawa terbahak-bahak, Huang Xiaolong, hari yang mulia huang suai memasuki alam mulia dao adalah hari kematianmu. Ketika sepuluh yang mulia dao terkuat dari dunia suci-tuo suci bergerak, akhirmu akan lebih menyedihkan daripada milikku. Aku harap kamu mati dengan kematian sejuta kali lebih buruk dari kematianku. Begitu Fajar menyingsing keesokan harinya, Huang Xiaolong pergi mengunjungi ibu Yin Yue. Tidak mengherankan baginya bahwa penampilannya mirip dengan Yin Yue, meskipun fakta bahwa dia terlihat sedikit lebih tua. Dia adalah yang mulia dao kedua, tetapi dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini dan kekuatan garis keturunan Huang Long, dia hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk membersihkan seluruh tubuhnya dari racun mutlak. Begitu dia sadar kembali, dia melompat berdiri dan memeluk Yin Yue, menebus ketidakhadirannya selama bertahun-tahun. Setelah selesai, mereka mengucapkan terima kasih kepada Huang Xiaolong. Terutama bagi Yin Yue, ketika Huang Xiaolong kembali ke halamannya, dia memutuskan untuk memurnikan energi dari racun mutlak yang dia serap dari ibu Yin Yue. Dia tidak berharap Yin Yue muncul di malam hari untuk memberitahunya bahwa tuannya telah berjanji untuk memasukkan Huang Xiaolong ke dalam keyakinan ikan naga. Apakah kamu serius? Huang Xiaolong melompat ke girangan. Dia tidak bisa menahan diri. Selama dia memasuki Dragon Fish Creek, dia akan bisa mendapatkan Huang Long Armor. Itu adalah bagian dari set penciptaan, dan yang paling penting adalah ayahnya telah meninggalkannya untuknya. Yin Yue merasa jantungnya melompat ke girangan ketika dia melihat reaksinya. Dia terkekeh? Tentu saja. Tuanku secara pribadi menyetujuinya. Namun, Anda harus mendiskusikannya dengan dia secara pribadi. Aku di sini untuk membawamu. Baik, ayo pergi sekarang. Huang Xiaolong langsung setuju. Mereka berdua meninggalkan gua abadi bulan perak dan langsung menuju gua budidaya Zhenglin. Saat dia tinggal di salah satu puncak gunung di bagian paling utara dari kredo, mereka membutuhkan waktu untuk melewatinya. Sepanjang jalan, Huang Xiaolong mengangkat masalah koin Dautoshen lagi, tetapi Yin Yue menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tuanku berkata bahwa membantu Tuan Muda Huang adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Dia tidak akan menerima koinnya. Ini, Huang Xiaolong bingung harus berbuat apa. Tuan Muda Huang, kamu tidak harus bersikap sopan saat bertemu Tuanku nanti. Yin Yue menjelaskan, kamu menyembuhkan ibuku, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalasmu. Huang Xiaolong hanya bisa mengangguk tak berdaya. Setelah Huang Xiaolong bertemu Zhenglin, dia terkejut ketika mengetahui bahwa dia berencana untuk secara pribadi merobek lubang melalui formasi pelindung dari Dragonfish Creek. Dia selalu berpikir bahwa dia berencana menggunakan koneksinya untuk membelikannya jalan masuk. Tuan Muda Huang, Anda dapat yakin? Zhenglin menjelaskan, saya tidak akan memperingatkan para ahli dari Dragonfish Creek. Keberadaanmu tidak akan terungkap. Itu memang perhatian paling penting yang dimiliki Huang Xiaolong. Jika dia menarik perhatian orang-orang dari Dragonfish Creek, mereka akan langsung mengelilinginya. Mencari Huanglong Armor akan beberapa kali lebih sulit daripada sebaliknya. Dia akhirnya santai setelah mendengar penjelasannya. Setelah mengkonfirmasi beberapa detail kecil, mereka memutuskan untuk pergi setelah tiga hari. Dalam tiga hari dia akan tinggal di kota, dia akan tetap berada di Gua Budidaya Yin Yue. Dalam sekejap mata, mereka pergi. Seluruh perjalanan dirahasiakan, dan Yin Yue adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa dia telah pergi. Untuk menghemat waktu, Zhenglin menggunakan kapal Silver Phoenix-nya saat bepergian menuju Dragonfish Creek. Sebagai artefak kosmos kelas atas, kapal Silver Phoenix sangat cepat. Bahkan yang mulia dao tingkat menengah tidak akan bisa terbang lebih cepat dari itu. Dalam dua hari yang singkat, mereka tiba di perbatasan Dragonfish Creek. Zhenglin menoleh ke Huang Xiaolong dan berkata, Meskipun aku tidak tahu alasan dibalik ketergesaanmu memasuki Dragonfish Creek, aku perlu memberitahumu bahwa seluruh wilayah dalam siaga tinggi. Dao Venerables sedang berpatroli di tanah, dan Anda harus menyembunyikan aura Anda saat Anda masuk. Terima kasih, Senior Zhenglin. Huang Xiaolong menganggup dengan tergesa-gesa. Takut bahwa kecerobohan Huang Xiaolong akan membuatnya dalam masalah. Dia mengingatkannya untuk tetap berhati-hati beberapa kali. Dia juga memberitahunya tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan karena dia cukup akrab dengan Dragonfish Creek. Dia menandai beberapa zona bahaya untuk Huang Xiaolong sebelum bersiap untuk mendobrak penghalang. Setelah 10 menit persiapan, semuanya sudah siap. Mengedarkan energi kosmosnya, cahaya menutupi tangannya saat dia membanting telapak tangannya ke penghalang di sekitar kredo. Begitu tangannya mendarat di atasnya, energi mengerikan menghantam penghalang tanpa merusaknya. Jika energi yang dia gunakan mulai menyebar, para anggota Dragonfish Creek akan langsung terkejut. Tentu saja, dia sudah siap untuk hal seperti itu terjadi. Kekuatan hisap muncul tiba-tiba dan menyerap semua energi sisa di udara. Menekan sekali lagi, suara letupan kecil bisa terdengar dan lubang terbentuk di pembatas. Itu seukuran telapak tangan ketika terbentuk, tetapi lengan Zhenglin bergetar sedikit, dan lubangnya membesar beberapa ratus kali. Pergi sekarang, Zhenglin merengek. Tanpa ragu-ragu, sosok Huang Xiaolong kabur, dan dia memasuki Dragonfish Creek. Begitu dia masuk, lubang itu tertutup tanpa ada indikasi bahwa lubang itu ada di sana. Agar Zhenglin bisa melubangi penghalang di sekitar Dragonfish Creek tanpa membuat khawatir para ahli di sana, orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Orang harus tahu bahwa penghalang itu diletakkan oleh Yang Mulia Dao Ikan Naga sendiri, dan Yang Mulia Dao Estim ke-9 yang biasa tidak akan bisa membuatnya bergetar. Huang Xiaolong tidak tetap di tempatnya. Dengan tubuhnya merobek ruang, dia menghilang ke lautan bintang. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan identitas sebagai anggota Dragonfish Creek. Dia bisa terus mencari Huang Long Armor setelah itu. Untuk mendapatkan identitas sebagai anggota Dragonfish Creek, dia harus mengubah penampilannya. Lagi pula, terlalu banyak anggota di eselon atas dari Dragonfish Creek yang mengenalnya. Ini mungkin tugas yang sulit bagi banyak orang, tetapi itu bukan masalah besar bagi Huang Xiaolong. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di tanah suci terdekat. Dengan tiga jiwa daunnya beroperasi pada saat yang sama, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengunci target. Pihak lain mengenakan jubah murid inti di Dragonfish Creek, dan statusnya tidak boleh terlalu rendah. Bagian terpenting adalah bahwa dia adalah ahli rilem leluhur primal kebangkitan awal ke-7. Menyembunyikan auranya, Huang Xiaolong mendekati Manor pihak lain. Begitu dia tiba, dia memperhatikan bahwa pria itu sedang berlatih seni bela diri. Goski mengelilinginya saat roh-roh marah melolong di halaman. Bahkan jika tidak ada sejuta roh di sekitarnya, ada lebih dari 800 ribu. Jelas bagi Huang Xiaolong bahwa pihak lain sedang mempraktikkan seni jahat. Siapa? Huang Xiaolong menyentuh batasan di Manor dan langsung memberi tahu pihak lain. Melambaikan tangannya sedikit, Huang Xiaolong menekan pria itu dan menyeretnya. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan? Pria itu berteriak ketakutan ketika dia menemukan entry Huang Xiaolong. Dengan wajah tanpa ekspresi, Huang Xiaolong menunjuk ke ruang di antara alis pihak lain dan mulai melihat-lihat ingatannya. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk memindai seluruh memori pihak lain. Murid inti disebut Zhang Tianhong, dan bagian yang paling kebetulan dari penyusupan Huang Xiaolong adalah fakta bahwa Zhang Tianhong adalah saudara junior hantong. Di Tanah Suci Raja Yu, Huang Xiaolong telah mengirim hantong, yang ingin menyedot suanyuan potian, terbang dengan satu tendangan. Setelah melihat melalui ingatan pihak lain, wajah Huang Xiaolong tenggelam. Zhang Tianhong tampak seperti orang yang saleh, tetapi dia mengembangkan semacam seni jahat dalam kegelapan. Untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal itu, Tuhan tahu berapa banyak ahli yang telah dia bunuh. Ketika Huang Xiaolong mengetahui tentang bagaimana dia menyiksa para murid perempuan sebelum dia melahap mereka, itu meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Awalnya, Huang Xiaolong berpikir untuk menggunakan identitas Zhang Tianhong sebentar sebelum melepaskan pihak lain. Ketika dia mengetahui kekejaman yang telah dilakukan Zhang Tianhong, dia tidak bisa lagi melihat ke arah lain. Dia menghancurkan tubuh Zhang Tianhong dengan satu tamparan dan melemparkan jiwa daunnya ke gua abadi-abadi. Dia akan memurnikan jiwa B start setelah dia selesai. Segera setelah itu, fitur wajah Huang Xiaolong mulai berubah. Dalam hitungan detik, dia tampak persis seperti Zhang Tianhong. Aura yang dia lepaskan juga dimodifikasi, dan dia sepertinya berubah menjadi Zhang Tianhong. Tindakan, perilaku, dan pola bicaranya dimodifikasi sepenuhnya, dan bahkan jika Hantong dan yang lainnya bertemu dengannya, mereka tidak akan menyadari bahwa Zhang Tianhong digantikan oleh orang lain. Mengenakan jubah pria itu, Huang Xiaolong mengambil pelakat identitasnya dan meninggalkan Manor. Dia melakukan perjalanan lurus ke arah timur dari Dragonfish Creek. Bagaimanapun, disitulah armor Huang Long berada. Beberapa puluh hari kemudian, Huang Xiaolong menggunakan ingatannya setelah mendapatkan skala naga sebelumnya untuk menemukan salah satu tanah suci. Mengedarkan energinya melalui timbangan, dia mulai mencari baju besi itu. Dia tahu bahwa ruang di mana armor itu disembunyikan ada di suatu tempat di tanah suci, tapi dia tidak tahu di mana itu. Dengan skala naga di tangan, tugasnya menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Tanah suci itu besar, tetapi dia berhasil menemukan ruang tertutup itu dalam waktu satu jam. Terletak di tengah hutan primitif, ruang tertutup itu memang tersembunyi dengan baik. Dari apa yang dia ketahui dari ingatan Zhang Tianhong, hutan itu disebut hutan matahari emas, dan itu adalah wilayah berbahaya di kredo ikan naga. Hutan membentuk seperempat dari ruang yang ditempati oleh tanah suci, dan ada banyak sekali makhluk berbahaya yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan ada beberapa batasan yang berada pada level pembuatan menunggu penyusup. Ketika dia berpikir untuk memasuki hutan, sekelompok orang mulai terbang ke arahnya. Hai, itu saudara muda Zhang Tianhong. Seseorang berteriak. Ketika Huang Xiaolong berbalik, dia melihat sosok Hantong terbang ke arahnya. Ada beberapa murid inti dari Dragonfish Creek di sekelilingnya. Setiap orang yang mendekat berada di alam leluhur primal kebangkitan ke-9, dan dia seharusnya menjadi eksistensi terlemah di sana. Kakak senior Hantong, Huang Xiaolong menyapa. Saudara muda Zhang, mengapa kamu datang ke hutan matahari emas? Hantong bertanya dengan santai. Sebuah ide muncul di benak Huang Xiaolong, dan dia dengan cepat menjawab, saya berencana untuk memperbaiki pil Starfire Dao tanpa batas. Saya di sini untuk mendapatkan inti dalam dari beberapa binatang bintang surgawi. Hantong mengangguk sedikit, dan dia sama sekali tidak curiga. Karena itu masalahnya, ayo pergi bersama. Kami berencana untuk membunuh beberapa binatang juga. Baik, Huang Xiaolong tidak menolak undangan pihak lain untuk bergabung dengan mereka. Dengan kekuatannya, dia bisa menghadapi mereka semua dengan lambayan tangannya. Tidak perlu baginya untuk khawatir bahwa mereka akan menghalangi jalannya untuk mendapatkan harta karun itu. Segera setelah itu, mereka semua memasuki hutan matahari emas. Kakak senior Hantong, apakah lukamu sudah sembuh? Seorang murid dari Dragonfish Creek bertanya. Ketika lukanya diangkat, kilatan kemarahan bisa terlihat di wajah Hantong. Namun, kemarahannya tidak ditujukan pada murid yang mengajukan pertanyaan itu, dan dia menggertakkan giginya sebagai jawaban. Cukup dekat, tendangan yang mendarat padanya di Tanah Suci Raja Yu tidak ringan, tapi dia cukup baik setelah bertahun-tahun pemulihan. Dia membencinya ketika ada orang yang mengungkapkan pengalamannya di sana karena itu adalah salah satu penghinaan terdalamnya. Setiap kali mereka berbicara tentang insiden itu, ekspresinya akan menjadi sangat marah. Setiap kali dia memikirkan kejadian itu, kebenciannya pada Huang Xiaolong akan meningkat satu atau dua tingkat. Ada kabar dari dunia luar bahwa nona muda Yin Yue mengundang Huang Xiaolong di atas kredo bayangan perak untuk menangani racun yang mengganggu ibunya. Dia dikatakan menghabiskan setiap hari di perusahaannya. Murid lain dari Dragonfish Creek meludah. Dengan ekspresinya yang tenggelam sekali lagi, Hantong merasakan sedikit amarah yang mendidih di hatinya. Yin Yue memiliki banyak pelamar, dan dia adalah salah satunya. Huh, Huang Xiaolong tidak akan bisa hidup lama. Sebuah seringai meninggalkan bibir Hantong tiba-tiba. Tuanku mengatakan bahwa hari yang mulia Huang Suai memasuki alam mulia Dao adalah hari kematian Huang Xiaolong. Murid inti dari Dragonfish Creek terkejut dengan pernyataannya yang tiba-tiba. Kakak senior Han, apa maksudmu? Seseorang di antara kerumunan bertanya. Dengan senyum gembira, Hantong melanjutkan, karena dia akan mati, tidak ada yang tidak bisa kukatakan. Ketika yang mulia Huang Suai memasuki alam yang mulia Dao, Sang Patriark mungkin akan bergerak melawan Huang Xiaolong dengan beberapa orang lainnya. Ramalan Dao venerable dan yang lainnya semuanya terlibat dalam hal ini, dan jika mereka bergerak, mereka akan membunuh Huang Xiaolong sekali dan untuk selamanya. Patriark dan beberapa yang mulia Dao tingkat puncak lainnya berencana untuk membunuh Huang Xiaolong. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tidak mungkin dengan bakatnya yang mengerikan, Huang Xiaolong memiliki tiga jiwa Dao dan sebelas nasib suci tingkat tinggi. Dia bahkan telah berhasil menggunakan energi kosmos sebelum memasuki alam mulia Dao, dan seharusnya ada banyak kredo yang menunggu untuk dihisap. Terserah dia. Saya pernah mendengar bahwa Silver Shadow Dao venerable secara pribadi bertemu dengan Huang Xiaolong ketika dia pergi, dan dia bahkan mengadakan perjamuan untuk menyambutnya. Hantong mendengus. Apa yang Anda tahu? Huang Xiaolong mungkin berbakat, tapi dia terlalu berbakat. Dia bahkan berhasil mengungguli yang mulia, dan tidak mungkin Patriar kita akan mengizinkannya. Patriar kami membuat rencana dengan yang mulia Dao tingkat puncak lainnya untuk mengambil alih dunia suci tuo ilahi untuk yang mulia, dan penampilan Huang Xiaolong mengacaukan rencana mereka. Hantong berhenti sejenak saat mata para murid di sekitarnya menyala. Setelah hidup selama bertahun-tahun, mereka sangat jelas tentang apa yang dia maksud. Ketika itu terjadi, Patriar kita akan mengadakan upacara untuk merayakan kenaikan yang mulia. Dia akan menjadi satu-satunya Patriar dari sepuluh kredo teratas, dan dia akan menggunakan kepala Huang Xiaolong yang sekarang sebagai penghormatan untuk menakut-nakuti yang lain agar menyerah. Hantong tertawa. Ketika Patriar kita bekerja dengan yang lain, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melindungi Huang Xiaolong. Bahkan kredo bayangan perak pun tidak. Saya tidak sabar untuk melihat reaksi tiga bulan dari dunia suci tuo ilahi ketika mereka melihat kepala Huang Xiaolong disajikan di atas piring. Hahaha. Mereka pasti akan terkejut. Mereka tertawa terbahak-bahak ketika memikirkan kemungkinan itu. Rencana awal Huang Xiaolong adalah menghukum mereka sedikit ketika dia selesai. Namun, semakin dia mendengar, semakin dingin sorot matanya. Saudara muda Zhang, tidakkah kamu senang mengetahui bahwa Huang Xiaolong akan segera dibunuh? Kekagumanmu pada nona muda Yin Yue bukanlah sesuatu yang bisa kau sembunyikan dari kami semua. Tunggu saja guk-guk kecil Huang dibunuh. Hantong tertawa terbahak-bahak ketika melihat ekspresi dingin di wajah Zhang Tianhong. Huang Xiaolong berbalik untuk memelototi mereka, dan dia menggeram, Aku tidak berencana untuk membunuh kalian. Namun, saya berubah pikiran. Kalian semua pasti lelah hidup. Hantong dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Saudara muda Zhang, menurut Anda apa yang sedang Anda lakukan? Ekspresi Hantong tenggelam. Mereka mungkin adalah siswa di bawah master yang sama, tetapi hubungan mereka tidak ada masalah. Ketika Hantong mendengar apa yang dikatakan adik laki-lakinya, kemarahan mendidih di hatinya. Fitur wajah Huang Xiaolong mulai berubah sebelum Hantong bisa bereaksi, dan dia mengungkapkan penampilan aslinya di depan mereka. Para murid di belakang Hantong mungkin tidak bisa mengenalinya, tapi Hantong tidak akan pernah melupakan wajah Huang Xiaolong selama dia hidup. Ekspresi ketakutan terbentuk di wajahnya, dan dia tergagap, Huang, Huang, Huang Xiaolong. Meskipun dia membenci pihak lain dan tidak menginginkan apapun selain membunuh Bastard secara pribadi, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Berdiri di depan iblis itu sendiri, dia hampir mengencingi celananya. Ketika yang lain mengetahui identitas Huang Xiaolong, kaki mereka menjadi lunak. Huang Xiaolong, apa yang kamu inginkan? Tubuh Hantong mulai mengejang, dan dia tergagap. Ini-ini adalah Dragonfish Creed. Jika kamu berani melawanku dia tiba-tiba menghancurkan simbol transmisi di tangannya. Senyum mengejek terbentuk di wajah Huang Xiaolong ketika dia melihat tindakan licik Hantong. Dia sudah lama berharap Hantong mencoba hal seperti itu. Sebelum dia mengungkapkan dirinya, dia telah menutupi seluruh area dengan tiga jiwa daunnya, dan tidak mungkin dia membiarkan keberadaannya terungkap. Menyadari bahwa dia tidak mendapatkan balasan setelah menghancurkan simbol transmisinya, Hantong menatap Huang Xiaolong dengan wajah penuh keputusasaan. Huang Xiaolong, aku, sebelum Hantong bisa menjelaskan dirinya sendiri, rencana Huang Xiaolong telah menghancurkan tubuhnya. Dia meraih jiwa daun Hantong dan melemparkannya ke gua abadi-abadi. Murid-murid lain merasakan keputusasaan yang tak ada habisnya, dan tidak ada dari mereka yang memiliki gagasan untuk melawan. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk menghancurkan semua tubuh fisik mereka. Tanpa pengecualian, semua jiwa daun mereka dilemparkan ke gua abadi-abadi. Setelah dia selesai, Huang Xiaolong tidak terganggu sedikitpun. Selama jiwa daun Hantong masih hidup, para ahli dari Dragonfish Creek tidak akan bisa menyadari kepergiannya. Tentu saja, dia juga tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Dia mengubah penampilannya kembali menjadi Zhang Tianhong, dan dia terus mencari baju besi itu. Menghindari ruang rusak dan binatang buas di hutan, Huang Xiaolong berjalan dengan hati-hati menuju tujuannya. Huang Xiaolong tidak takut pada binatang buas, tetapi dia tahu bahwa berlari ke wilayah ruang yang rusak akan membuang banyak waktu. Mereka tidak akan menjadi ancaman bagi hidupnya, tetapi mereka akan sangat memperlambatnya. Setengah hari kemudian, Huang Xiaolong akhirnya tiba di kaki puncak gunung di kedalaman hutan. Itu dia, berbalik untuk melihat tubuh gunung, Huang Xiaolong bisa merasakan bahwa Huang Long Armor tersembunyi di ruang di inti gunung. Tanpa ragu-ragu, dia membuat lubang di muka gunung dan langsung menuju ke intinya. Dalam perjalanannya, dia menabrak penghalang tak berbentuk. Ali-ali merasa kesal, senyum cemerlang muncul di wajahnya. Huang Xiaolong tahu bahwa penghalang tak berbentuk adalah ruang tertutup yang berisi Huang Long Armor. Mengambil skala naga, dia mengaktifkan garis darah panjang Huang yang mengalir di nadinya. Saat cahaya kemasan muncul dari timbangan, celah terbentuk di penghalang yang melindungi ruang tertutup. Mengisap nafas dingin, Huang Xiaolong memegang timbangan di tangannya saat dia memasuki celah di penghalang. Ketika Huang Xiaolong memasuki ruang tertutup, lubang di belakangnya menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada di tempat pertama. Sinar cahaya kemasan membutakannya saat dia masuk. Huang Xiaolong merasa sangat terkejut. Dengan fisik grendaunya, pertahanan yang dia miliki sangat tangguh, tetapi dia terkejut bahwa cahaya kemasan itu cukup kuat untuk menyengat matanya. Menutup matanya sejenak, dia merasakan sejumlah energi yang mengerikan mendekatinya. Ini, Nagaki. Energi yang mengelilinginya adalah kinaga dengan kualitas terbaik, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu pada tingkat yang bahkan tidak bisa dia pikirkan. Dan bernapas dengan ringan, Huang Xiaolong merasakan energi mengisi setiap selnya. Dia merasa tubuhnya akan meledak karena asupan energi yang berlebihan. Kaget, Huang Xiaolong memikirkan bagaimana garis darah panjang huangnya telah melalui tujuh putaran kelahiran kembali. Kemampuannya untuk memperbaiki energi beberapa kali lebih cepat daripada yang mulia dao ketujuh, dan dia tidak akan merasa kewalahan bahkan jika dia menelan sepuluh pil grendao sekaligus. Siapa yang mengira bahwa sedikit menghirup udara di ruang tertutup akan dapat mengisinya. Itu hanya sebagian kecil dari kinaga yang disegel di ruang di sekitarnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya kinaga itu. Membuka matanya perlahan, kegembiraan memenuhi hatinya. Menggunakan pengalaman sebelumnya, Huang Xiaolong menggunakan energi kosmosnya untuk melindungi matanya sebelum membukanya. Dia tidak dibutakan seperti sebelumnya, dan pemandangan di depannya terungkap. Dia disambut oleh lautan emas, dan bahkan dengan penglihatannya yang ditingkatkan, dia gagal melihat batas lautan emas. Laut emas itu sangat besar, dan Huang Xiaolong sangat ketakutan saat mengetahui bahwa seluruh laut terdiri dari kinaga. Itu adalah kinaga yang berwarna emas murni, dan tidak ada sedikitpun kotoran di seluruh lautan emas. Huang Xiaolong menelan ludah dengan takjub. Berapa banyak kinaga yang ada di laut di bawahnya? Jika dia diberi energi dengan satu nafas, apa yang akan terjadi jika dia memurnikan seluruh laut? Tentu saja, Huang Xiaolong tidak berencana untuk memperbaiki seluruh laut. Mendorong ke depan, dia dengan cepat menyerbu ke ujung ki emas. Setelah terbang selama satu jam penuh, dia akhirnya mencapai ujung lautan emas. Tidak, mungkin lebih tepat untuk menyebutnya sebagai sumber kinaga, karena seekor naga emas raksasa melayang di angkasa di depannya. Naga emas membentang bermil-mil, dan itu seperti pegunungan emas yang membentang hingga tak terbatas. Dia akhirnya menyadari dari mana kinaga di angkasa itu berasal ketika dia melihat kabut emas muncul dari mulut naga. Pada saat dia tiba, naga raksasa telah memperhatikannya dan mulai terbang ke arahnya. Ketika mendekat, lautan kinaga mulai bergetar. Jumlah kinaga yang mencekik menghantam Huang Xiaolong. Orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat kinaga yang dipancarkan oleh naga itu. Ketika naga emas tiba 1 juta mil jauhnya darinya, Huang Xiaolong menyadari bahwa seluruh bidang penglihatannya dipenuhi dengan binatang yang agung. Pikiran untuk menghindari serangan naga itu bahkan tidak terlintas di benak Huang Xiaolong karena dia bisa merasakan bahwa naga emas raksasa itu adalah Huang Long Armor itu sendiri. Untuk lebih spesifiknya, naga emas adalah roh yang lahir dari baju besi. Selama dia memurnikan naga emas, dia akan bisa memiliki Huang Long Armor. Memang, ketika naga itu tiba di hadapannya, ia menundukkan kepalanya dan mulai menangis pelan seperti bayi. Meskipun raungannya lembut, suaranya cukup untuk menggelegar di udara. Ruang tertutup itu bergetar tanpa henti. Raungan naga yang dilepaskannya mengandung tekanan tanpa akhir, dan rasanya seluruh dunia akan mematuhi setiap perintahnya. Huang Xiaolong tidak terkejut dengan reaksi naga emas itu. Dengan garis darah panjang Huang yang mengalir melalui nadinya, tidak mungkin roh armor panjang Huang akan menyerangnya. Alasan mengapa ia berperilaku begitu dekat dengan Huang Xiaolong juga karena garis keturunannya. Menatap naga emas, Huang Xiaolong terkekeh pelan. Dia mengulurkan tangan untuk memegang kumis naga, dan Huang Xiaolong seperti setitik debu dibandingkan dengan kumis sepanjang seribu kaki. Menekan kegembiraan di hatinya, Huang Xiaolong terbang ke kepala naga sebelum duduk. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah memperbaiki roh baju besi. Tanpa ragu, Huang Xiaolong mulai memurnikan energi dari naga emas menggunakan Huang Long Blutlin miliknya. Jumlah kinaga emas yang tak ada habisnya melonjak ke arahnya secara instan. Dengan semua pori-pori di tubuhnya terbuka, mereka menerima semua kinaga yang masuk. Sekarang Huang Xiaolong menerima begitu banyak kinaga sekaligus, dia merasa seluruh tubuhnya meledak. Namun, dia tidak khawatir sedikitpun. Bahkan jika dia meledak, dia akan mampu mereformasi tubuhnya dengan sifat nirvanik yang telah dia bangun. Setengah hari kemudian, tubuh Huang Xiaolong meledak karena asupan energi yang berlebihan. Tubuhnya terbentuk lagi setelah beberapa saat, dan siklus itu berlanjut. Setelah meledak dan membentuk tubuh baru, Huang Xiaolong terus menyempurnakan kinaga emas. Setiap kali itu terjadi, Huang Xiaolong menyadari bahwa tubuhnya akan menjadi sedikit lebih murni. Seperti kinaga murni di bawahnya, tubuh Huang Xiaolong mulai bebas dari semua kotoran. Fisik grendaonya menjadi semakin solid, dan organ-organnya berangsur-angsur berubah menjadi energi siantian. Tiga dunia dalam dirinya juga disempurnakan oleh kinaga murni, dan perubahan mengejutkan terjadi pada mereka. Memperluas beberapa kali ukuran aslinya, energi kosmos tercurah dari mereka. Ruang mulai terbentuk di dunia pertama, dan mereka samar-samar menyerupai dunia suci tuwa ilahi. Hari demi hari berlalu, dan hari-hari perlahan berubah menjadi tahun. Dunia kecil yang dia bentuk menjadi lebih besar dan lebih besar, dan basis kultivasinya mulai meningkat. Tidak butuh waktu lama untuk kesusahan kedelapan muncul. Petir ungu, api terate hitam, dan cahaya nirwana mengelilingi ruang tertutup itu. Karena ruang itu terkandung di gunung, kesengsaraan kedelapan Huang Xiaolong tidak memengaruhi dunia luar. Ketika semuanya terjadi, sekelompok orang muncul di atas hutan matahari emas. Salah satu dari mereka memiliki aura menakutkan dari Yang Mulia Daoyang Mulia, dan dia adalah salah satu dari wakil Master Aula dari Dragonfish Creek. Sebagai Master Han Tong dan Zhang Tianhong, dia telah membawa beberapa ahli lain dari Dragonfish Creek. Mereka semua adalah tuan dari para murid yang tubuh fisiknya dihancurkan oleh Huang Xiaolong. Apakah ini tempat Han Tong dan yang lainnya terakhir terlihat? Ekspresi Hu Yifeng jatuh, dan dia menggeram. Karena Han Tong dan yang lainnya gagal merespons selama beberapa tahun, Hu Yifeng dan yang lainnya mulai curiga. Itu benar, seseorang di belakangnya menjawab dengan hati-hati. Dengan cahaya aneh berkedip di matanya, Hu Yifeng menatap hutan matahari emas di bawahnya. Bukan masalah kecil bagi murid inti dari Dragonfish Creek untuk menghilang di hutan. Terutama ketika dua murid langsungnya hilang. Dia bisa merasakan bahwa selain Han Tong, murid bungsunya, Zhang Tianhong, juga hilang di hutan. Itu juga alasan dia secara pribadi pergi jauh-jauh ke hutan matahari emas untuk menyelidiki apa yang telah terjadi. Ayo masuk ke hutan. Dengan empat ahli lainnya di belakangnya, Hu Yifeng memasuki hutan. Terlepas dari kekuatan mereka, tidak ada dari mereka yang berani bergerak sembarangan di hutan. Mereka memanggil artefak kosmos mereka hampir seketika saat mereka menjaga penjaga mereka. Sangat cepat, satu bulan berlalu, Hu Yifeng berdiri di udara di atas wilayah tertentu dari hutan matahari emas. Dalam sebulan terakhir, mereka pada dasarnya membalik seluruh hutan. Meski begitu, mereka gagal menemukan salah satu murid. Di wilayah luar hutan matahari emas, mereka berhasil merasakan jejak Han Tong dan yang lainnya dengan menggunakan semacam seni rahasia. Tapi itu adalah yang terjauh yang mereka dapatkan. Mereka seperti hantu, yang menghilang ke udara tipis setelah Hu Yifeng dan yang lainnya memasuki hutan. Hallmaster Hu, bisakah mereka meninggalkan hutan? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Orang yang berbicara adalah wakil ketua aula lainnya, dan dia dipanggil Sang Yu. Muridnya, Lin Musen, telah hilang bersama dengan Han Tong dan yang lainnya. Hu Yifeng menggelengkan kepalanya perlahan. Itu tidak mungkin. Dia tidak meninggalkan hutan matahari emas, dan dia juga tidak meninggalkan tanah suci. Titik. Mungkinkah dia mengembara ke air mata spasial? Wakil ketua aula lainnya, Hu Sao Cheng, bertanya. Beberapa orang lain mengangguk cepat, dan jelas mereka percaya bahwa itulah masalahnya. Ada celah spasial di seluruh hutan, dan tidak jarang murid mereka bertemu dengan salah satu dari mereka. Kerutan terbentuk di wajah Hu Yifeng. Dia tidak berpikir bahwa itu mungkin, dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia hanya tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Selain itu, dia tidak mengerti mengapa murid bungsunya, Zhang Tianhong, akan muncul di hutan matahari emas. Sebagai leluhur primal kebangkitan ketujuh, Zhang Tianhong tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Dia bahkan menyadari bahwa murid-muridnya tidak bepergian bersama, dan mereka seharusnya hanya bertemu satu sama lain di pintu masuk hutan matahari emas. Selama saya menemukan salah satu dari mereka, saya harus mempelajari keseluruhan cerita, Gumam Hu Yifeng pelan. Tidak mau membiarkan masalah itu pergi, mereka mencari di seluruh area selama satu bulan lagi. Tidak dapat menemukan jejak murid mereka, para ahli hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Hallmaster Hu, haruskah kita memberitahu Grand Hallmaster Li Sui tentang ini? Zhang Yu tidak bisa tidak bertanya setelah mereka meninggalkan hutan. Mereka merasa ada yang tidak beres setelah sekian lama mencari, tapi mereka tidak bisa memikirkan alasannya. Mengangguk kepalanya, Hu Yifeng menjawab, Baiklah, Lord Li Sui adalah yang mulia Dao ke-9. Dia seharusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik jika dia turun secara pribadi untuk mencarinya. Anin Estim Dao Venerable adalah eksistensi yang berdiri di puncak Divine Tuo Holy World. Meskipun Li Sui tidak sebanding dengan Patriark mereka, energi kosmosnya cukup tangguh untuk menembus sebagian besar celah spasial. Jika dia datang untuk mencari Hantong dan yang lainnya, dia mungkin bisa menemukan jejak mereka. Masalah beberapa murid inti tersesat adalah sesuatu yang tidak bisa membuat Li Sui khawatir. Namun, mereka tidak punya pilihan selain memperingatkannya. Bagaimanapun, murid langsung mereka adalah orang-orang yang hilang. Hantong dan yang lainnya cukup berbakat untuk menyerang langsung ke alam mulia Dao, tetapi mereka tiba-tiba menghilang. Hu Yifeng dan yang lainnya langsung menuju markas hutan matahari emas. Ketika mereka mencari Master Aula Besar, Zheng Lei dari Pavilion Mystic menjadi tidak sabar. Apakah masih belum ada berita? Dia menoleh ke Zhang Wen, Chen Saun, dan yang lainnya sebelum bertanya. Tak satupun dari mereka berani menatap tatapannya saat mereka menurunkan mata mereka tanpa sadar. Tidak ada berita tentang Huang Xiaolong. Zhang Wen menundukkan kepalanya lebih jauh, dan dia melaporkan dengan hati-hati. Sejak Huang Xiaolong meninggalkan kredo bayangan perak, dia tidak muncul di tempat lain. Lapisan S terbentuk di mata Zheng Lei. Sebelumnya, dia telah membuat kesepakatan dengan Huang Xiaolong. Dia telah mengumpulkan 20 helai ki awal, dan Huang Xiaolong akan membantunya membuat pil. Dia telah berhasil mengumpulkan semua yang diinginkan Huang Xiaolong dalam 5 tahun, tetapi Huang Xiaolong tiba-tiba hilang. Kemarahan telah membara di hatinya ketika dia memikirkan bagaimana Huang Xiaolong mengabaikan pertemuannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani melakukan hal seperti itu padanya. Ketika dia memikirkan harga yang telah dia bayar untuk mendapatkan untayan ki awal, dia semakin mengamuk. Dia telah memohon master cabang pavilion lain untuk mendapatkan untayan ki awal, dan dia tidak percaya bahwa Huang Xiaolong akan menghilang pada saat terakhir. Tentu saja, Huang Xiaolong telah mengirim pesan ke Zhang Wen yang menyatakan bahwa dia akan terlambat untuk janji temu. Dia telah melakukannya sebelum memasuki Dragonfish Creek, dan Zhang Wen telah menyampaikan masalah itu kepada Zheng Lei. Meskipun begitu, Zheng Lei berusaha sekuat tenaga untuk menemukan pria itu. Bukankah Yin Yue mengatakan kemana dia pergi? Zheng Lei menggeram. Dia berkata bahwa dia tidak tahu, dan bahkan setelah kami mengunjungi tuannya, dan Yang Mulia Dao Bayangan Perak mengatakan bahwa Huang Xiaolong pergi tanpa memberi tahu mereka apa-apa. Bagaimana dengan Long Jianfei dan yang lainnya? Zheng Lei hampir menjadi gila, dan dia membuang nama siapapun yang dekat dengan Huang Xiaolong. Semuanya masih dalam keyakinan kaisar batas, Zhang Wen ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Keyakinan kaisar batas, suara Zheng Lei dingin, mereka harus tahu kemana dia pergi. Apakah Anda bertanya kepada mereka? Mereka bilang tidak tahu. Zhang Wen menggelengkan kepalanya perlahan. Omong kosong T, kemarahan Zheng Lei mencapai puncaknya, dan dia meraung. Tangkap mereka semua, cari ingatan mereka dengan paksa jika mereka menolak untuk mematuhi. Saya menolak untuk percaya bahwa mereka akan disimpan dalam kegelapan. Itulah yang kami rencanakan, tetapi dibaik tampaknya melindungi mereka. Mereka bahkan mengatakan bahwa bahkan anggota pavilion mistik tidak akan dapat menarik tamu mereka yang terhormat. Bisik Zhang Wen. Zheng Lei tercengang, dan ekspresinya terlalu jelek untuk dilihat. Beberapa puluh tahun berlalu lagi. Dalam sekejap mata, Huang Xiaolong tetap berada di ruang tertutup selama 20 tahun. Setelah lebih dari 20 tahun penyempurnaan, kinaga di udara mulai melunak. Pada awalnya, tubuh Huang Xiaolong meledak setiap setengah hari karena kelebihan energi yang diperolehnya. Setelah dia memasuki alam leluhur primal kebangkitan ke-8, kelebihan energi tidak bisa lagi menyebabkan tubuhnya meledak. Selain itu, fisik Grandao Huang Xiaolong menjadi lebih sempurna setelah penempaan kinaga. Suatu hari yang cerah, awan kesusahan berkumpul lagi dan kesusahan ke-9 muncul. 2.920